di samping saya saat ini yang sudah nampak rapih, gagah, dan cukup mempesona pada siang hari ini. Apa kabar Mas Feby? Baik, sehat selalu kita. Sehat selalu ya. Kita juga harus tetap semangat, karena dua acara sekaligus kita akan mandu sampai nanti sore ya Mas Feby. Baik, hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki acara, izinkan kami untuk menyapa tamu kehormatan yang sudah standby di layar virtualnya masing-masing, yang saat ini sudah siap untuk menyaksikan acara pada sore hari ini. Baik, langsung saja saya Sapa, yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, yang kami hormati Gubernur Papua, Bapak Lukas Eningde, yang kami hormati Kaba Intel Kampolri Komjen Paul Paulus Waterpau, yang kami hormati Staff Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Gracia Josafat Jobel Membrasar, yang kami hormati Ketua Umum KONI, Letjen Purna Wirawan Marciano Norman, yang kami hormati Wakil Menteri PUPR, Bapak John Wempi Wetipo, yang kami hormati Pangdam Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogotriono atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolda Papua, Irjen Paul Matius de Fakiri, yang kami hormati Sekretaris Daerah Papua, Bapak Dance Julian Fleshi, yang kami hormati Ketua Harian PB PON 20, Bapak Yunus Wanda, yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Bapak Naik Tigor Sinaga, yang kami hormati Rektor Universitas Cendrawasih, Dr. Insinyur Apolo Savanpo STMT. Juga kami tak lupa untuk menyapa yang terhormat para jajaran pemimpinan Tribun Network, yang terhormat CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, yang kami hormati News Director Tribun Network, Bapak Febi Mahendra Putra, yang kami hormati Komersial Director Tribun Network, Bapak Hadrianus Cipiantoro, yang kami hormati Komisaris Tribun Network, Bapak Sentrianto. Juga tak lupa kami menyapa yang terhormat para pemimpin redaksi, General Manager Business News, Production Online, Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang sudah hadir. Yang terhormat dan kami banggakan ratusan hadirin dan partisipan yang sudah hadir di ruang virtual hari ini, yang tentu saja akan menjadi saksi sejarah dari lahirnya Tribun Papua.com ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung acara sore hari ini. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, Gojek, Jasa Raharja, Horizon Hotel, dan Mitsubishi Bosowa. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini? Terima kasih. Hadirin yang berbahagia sebelum kita memulai acara, sebagai untuk rasa cinta tanah air dan tetap menjaga persatuan Indonesia. Kami meminta dengan hormat para hadirin untuk tetap duduk pada posisi tegak sebagai simbol penghormatan bahwa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Lagu Indonesia Raya dimulai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara hari ini, yaitu dari Astra Motor Papua, LN Unit Induk Wilayah Papua, dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua Barat, Merkur Hotel, Jasara Harja, Horizon Ultima, Fox Hotel, kemudian Toko Buku Gramedia Papua. Baik, hadirin yang berbahagia. Perlu kita ketahui bahwa Tribun Network merupakan jaringan media masa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kopas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama pers daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus menerus. Sampai hari ini, jaringan news portal Tribun Network dibaca 1 miliar page view. Dalam sebulan, menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia, jargon yang diusung oleh Tribun Network adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Beri tepuk tangan untuk Tribun Network. Baik, sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk hadir secara penuh di tanah Papua. Untuk itulah kemudian Tribun Network meluncurkan TribunPapua.com sebagai news portal ke-52 Tribun Network. Baik, hadirin yang berbahagia kita beralih ke acara selanjutnya. Mas Febi, di tanah Papua langsung sudah ada lima rekan pewarta kita dari TribunPapua.com yang akan menyampaikan laporannya langsung. Silahkan Mas Febi untuk menyampaikan kelima rekan kita. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati yang ada di ruang virtual kali ini. Kali ini kita akan menyaksikan bersama live report dari wartawan TribunPapua.com yang akan dimulai dari Stadion Lukas NMB. Reporter kami, Tirsa Boyadone, sekarang sudah ada di Stadion Lukas NMB. Oke, saya sapa dulu. Tirsa, apakah monitor? Baik, selamat sore waktu Indonesia Barat. Silahkan melaporkan Tirsa. Baik, Fermi. Terima kasih. Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Indonesia Timur. Saat ini saya tengah berada di Stadion Lukas NMB. Tepatnya di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Dan bisa Anda lihat saat ini di layar kaca Anda. Ini merupakan bagian dalam dari Stadion Lukas NMB yang nantinya akan menjadi tempat utama pelaksanaan PON 2020 2021. Untuk kesiapan dari stadion ini sendiri telah rampung 100%. Bisa Anda lihat juga bahwa tampak kursi berwarna merah, putih, dan silver terpasang rapi serta pagar berwarna krem yang mengelilingi stadion ini. Dan di depan saya ini bisa Anda saksikan bahwa ini merupakan lapangan sepak bola dan arena untuk berlari. Dan stadion ini memang didesain khusus untuk menampung setidaknya 40 ribu penonton. Untuk penyediaan fasilitasnya sendiri, di sini ada tiga lantai yang tersedia toilet dan juga beberapa tempat cuci tangan yang nantinya akan digunakan selama pekan olahraga nasional berlangsung di kota Jayapura. Selain itu juga di area stadion ini juga terdapat lima venue olahraga. Yaitu venue aquatic, stadion istora, lapangan memanah, dan lapangan tembak tentunya yang nanti akan digunakan pada bulan Oktober mendatang. Sejak gedung ini diresmikan juga pada tahun 2020 oleh Gubernur Lukas NMB, gedung ini belum pernah dibuka untuk umum. Guna untuk menjaga kebersihan dan juga keamanan dari stadion ini nantinya. Dan tentunya untuk digunakan pada pekan olahraga mendatang pada bulan Oktober nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari stadion Lukas NMB sore hari ini. Ferwi kembali ke studio. Hai, terima kasih Tirsa. Salam sehat untuk Anda selalu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berpindah ke Wisma Atlet Mandala di Jayapura. Sudah siap reporter kami dari tribunpapua.com, Hendrik Rewa Patara. Hendrik? Ya bang, selamat sore. Ya, silakan Hendrik. Ya, selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Papua. Saya sekarang sedang berada di depan Wisma Atlet Mandala di kota Jayapura, Papua. Ya, Wisma Atlet ini terletak di Jalan Sulawesi 25, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Wisma Atlet ini berjalan 15,8 km ke pusat kota Jayapura, atau sekitar 10 menit menuju kota Jayapura. Bisa terlihat di depan saya, ini lobby pertama, kantor Koni Provinsi Papua dan Wisma Atlet Mandala Jayapura. Dan di sebelah kiri saya bisa terlihat restoran untuk setiap para atlet akan melakukan breakfast pagi, siang, dan malam di sini. Oke, Wisma Atlet dibangun sebanyak tujuh lantai. Lantai satu dan lantai tiga difungsikan sebagai areal parkir kendaraan. Kemudian lantai empat difungsikan untuk kegiatan administrasi keolahragaan Koni Papua dan Sekretariat Pengurus Cabang Olahraga Tingkat Provinsi. Selanjutnya, lantai lima yang saya sedang berada sekarang ini diperuntukkan sebagai ruang kerja umum dan Sekretariat Koni. Terlihat di sebelah kanan saya, kantor Koni. Dan di sebelah kiri saya, kantor pengelola Wisma Atlet Mandala Jayapura. Ya, sekarang saya sedang menuju bellroom yang akan menampung sampai 300 lebih dari setiap orang yang akan berkunjung ke Wisma Atlet ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa di Wisma Atlet ini, di lantai enam terdapat 60 kamar, sedangkan di lantai tujuh terdapat 32 kamar. Secara keseluruhan, terdapat 524 fasilitas tempat tidur di kedua lantai tersebut. Dan yang terakhir, di lantai tujuh, tersedia pusat kebukaran fitness center seluas 1.190 meter persegi. Demikian laporan saya, Hendrik Rewa Patara. Terima kasih Hendrik atas laporannya yang luar biasa. Kini kita berpindah ke reporter kita namanya Aldi Pimantara yang sudah siap berada di Mall Jayapura. Aldi, silakan Aldi. Aldi Pimantara. Iya, Febi. Selamat sore waktu Indonesia. Iya, Febi. Iya, Febi. Selamat sore. Febi dan juga tribuner, selamat sore waktu Indonesia Timur. Saat ini saya Aldi Pimantara, reporter Tribun Papua.com. Saat ini saya tengah berada di lantai tiga Mall Jayapura, yang merupakan mall terbesar di Provinsi Papua. Tepat di depan Mall Jayapura ini, bisa saya tunjukkan kepada tribuner semua, terdapat salah satu venue cabang olahraga tinju untuk pon ke-20 Oktober mendatang. Beginilah tampak visual dari Gor Cenrawasi. Gor ini berwarna kombinasi merah dan abu-abu, serta dinding dalamnya berwarna krem. Sejak 47 tahun diresmikan, Gor Cenrawasi ini baru sekali direnovasi untuk gelaran pon Oktober mendatang. Progres pengerjaan sudah mencapai 90 persen, di bagian dalam sudah selesai dikerjakan, mulai dari arena pertandingan tinju, kursi penonton, hingga videotron yang telah terpasang. Saat ini pengerjaan tersisa di bagian luarnya saja, meliputi penataan taman, pagar, dan parkiran. Beginilah situasi kondisi terkini jelang akhir pekan, di depan Mall Jayapura yang berpapasan dengan gedung olahraga Cenrawasi yang akan digunakan sebagai venue cabang olahraga tinju pada gelaran pon ke-20 tahun 2021 ini. Demikian sementara laporan saya dari depan Mall Jayapura. Burung Nuri, burung Cenrawasi cukup sekian dan terima kasih. Aldi Bimentara, reporter Tribun Papua.com melaporkan. Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Lanjut, kita tidak lengkap kalau kita tidak melaporkan situasi dari Bukit Jayapura City. Kebetulan saya pernah ke sana. Reporter kita adalah Mary Rombino. Mary, dipersilakan menyampaikan laporan. Halo Feby dan Tribuners kalian, selamat siang untuk Waktu Indonesia Barat dan juga selamat sore untuk Waktu Indonesia Timur. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bukit Jayapura. Bukit Jayapura City ini merupakan salah satu tempat wisata di Kota Jayapura. Dari lokasi ini kita bisa melihat pusat Kota Jayapura dan sekitarnya. Bisa saya tunjukkan di layar visual Anda bahwa terlihat dengan jelas keindahan Kota Jayapura. Bukit Jayapura tinggi kira-kira 500 meter di atas permukaan laut. 1,5 kilometer dari pusat Kota Jayapura dengan jarak tempuh motor sekitar 12 menit. Untuk akses ke lokasi, kita dimasukkan di seberang bulan SMP Nertiga Jayapura. Keluangan Ardipura, Kota Setan. Kawasan Bukit Jayapura dibuka setiap hari mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Bukit Jayapura City dikelola oleh pemerintah Jayapura bekerjasama dengan Bank Mandiri. Dan dapat kita lihat bahwa siang hari merupakan waktu terbaik untuk melihat dengan jelas Kota Jayapura serta panorama lautnya. Di sini juga terdapat spot foto menarik, yaitu spot foto dengan berlatar belakang Teluk Humboldt dan Kota Jayapura. Untuk saat ini kami menantikan kedatangan Anda di Kota Jayapura. Baik. Saya Meri Rumbino, reporter Tribun Papua melaporkan dari ketinggian Bukit Jayapura. Demikian Feby kembali ke studio. Baik, terima kasih Meri. Dan ini yang terakhir, ini gak kalah menarik. Karena akan ada laporan dari pos lintas batas negara SKOW. Kita akan lihat bagaimana pos lintas basat kita ini bukan bangunan kaleng-kaleng. Sudah ada reporter kami, Calvin. Calvin Louis Errari. Calvin, selamat sore Calvin. Iya, selamat sore. Silahkan Calvin. Iya, saat ini saya berada di pos lintas batas negara PLBN SKOW. Di sini bisa dilihat, tepat di depan saya, bisa dilihat terminal perlintas terpadu SKOW antara Indonesia dan PNG. Nah, namun ada pun fasilitas yang tersedia seperti pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina kesehatan, hewan, klinik, klinik kesehatan, dan beberapa fasilitas lainnya. Semua pelintas batas tanpa kecuali harus melalui pemeriksaan di gedung megah yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei 2017 lalu. PLBN SKOW ini juga dilengkapi dengan pasar untuk melayani perdagangan antara negara. Namun, dalam menyambut pelaksanaan PON yang ke-20 di Papua, PLBN SKOW siap menerima kedatangan para pengunjung seperti wisatawan, kontinen, ofisial, dan supporter. Demikian, salam kami dari batas paling timur Indonesia di SKOW, Jayapura, Papua. Tribun Network, mata lokal, menjangkau Indonesia. Oke, terima kasih Calvin. Luar biasa ini laporan langsung lima wartawan tribunpapua.com. Saya kembalikan kepada Ais untuk melanjutkan acara kita. Silahkan, Mas. Betul sekali. Terima kasih, Mas Feby. Terima kasih juga untuk kelima rekan kami dari tribunpapua.com. Terima kasih untuk Tirsa, Hendrik, Aldi, Meri, dan Calvin atas laporan langsungnya. Tadi memang sungguh indah ya, Laut Papua. Oke, baik. Kita beralih ke acara selanjutnya, dan ini adalah acara paling inti. Langsung saja, kita mendengar kata sambutan dari CEO Tribun Network, Bapak Dahlandahi, sekaligus peluncuran tribunpapua.com yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Dahlandahi selaku CEO Tribun Network. Silahkan, Bapak Dahlandahi. Baik, terima kasih banyak, Pak, Mas Feby. Selamat siang waktu barat. Selamat sore waktu... Senang sekali bisa hadir di sini. Yang terhormat, Bapak Mempora, Bapak Jainuddin Amali. Yang terhormat, Bapak Komjen Paulus Waterpal. Bapak Gracia Josafat, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Abang Edo Ek Kodolangi. Nanti kita perlu dengar nyanyiannya di ujung acara. Bapak Sekedah Papua, yang mewakili Bapak Gubernur. Selamat sore, Pak. Bapak Ketua Koni. Bapak Marsio Lerman. Bapak Kapolda Papua. Pak Irjen Polisi Matius Fahiri. Waktu saya ke Papua, kita sempat ke Pemareng, Pak. Kemudian Bapak Panglima Kodam Cendrawasi, Majen TNI Yoga Trisanto. Bapak Kepala Perwakilan BI Papua, Naik Igor Sinaga. Selamat sore, Pak. Bapak Wakil Menteri PUPR, John Wenti Watepo, yang sebentar akan main ke kantor Tribun Papua. Bapak Rektor Universitas Jendrawasi, Bapak Dr. Yesunyur Apolo Savanto. Bapak-bapak, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik semua, hadirin acara launching TribunPapua.com. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Nah, ini portal TribunPapua.com, portal kelima dua di jaringan Tribun Network. Dan ini terasa sangat khusus. Kami ingin sekali dari dulu menghadir di tanah Papua. Setelah sebelumnya, Tribun punya koran namanya Timikapos di kota Timika. Dan sekarang kami lanjutkan perjuangannya dengan TribunPapua.com. Total wartawan Tribun di seluruh Indonesia ada 800 lebih, di 300 lebih kota. Dan ini sangat istimewa bahwa akan ada wartawan-wartawan Tribun yang bekerja dan melaporkan untuk masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia. Dan kami juga berharap bahwa selain di Jayapura, kami bisa hadir di Timika, Timina Bire, dan secara khusus pelatihan Tribun Papua saat ini kami libatkan wartawan kami yang akan berpost di Manokori, Papua Barat. Ya, saya waktu ke Papua sangat terharu karena menyaksikan antusiasme wartawan-wartawan di Papua yang akan bergabung dengan TribunPapua.com. Saya tahu persis bahwa wartawan-wartawan Papua sangat hebat, sangat kuat secara mental, sangat pintar ya. Dan Bapak dan Ibu tadi bisa menyaksikan bagaimana putra-putra Papua, putra-putri Papua sangat bagus, sangat kompeten, sangat kredibel sebagai jurnalis. Semoga kehadiran Tribun Network, semoga kehadiran Kompas Gramedia di Tanah Papua bisa menjadi panggung bagi teman-teman wartawan di Papua membangun karirnya secara profesional. Dan semoga generasi ini juga bisa melahirkan generasi wartawan-wartawan Papua yang profesional. Lebih penting lagi daripada itu adalah kalau kita lihat laporan dari empat lokasi tadi, kita bisa menyaksikan betapa persepsi kita tentang Papua selama ini tidak sempurna. Kita bisa lihat bagaimana keindahan Bukit Jayapura. Saya kemarin ke Bukit Telat Abis di Sentani. Stadion Lukas Enemi begitu bagus, begitu megah, tidak kalah dengan Stadion Utama Senayan di Jakarta. Mall Jayapura begitu bagus. Dan apalagi namanya tadi Wisma Atlet-nya juga sangat bagus. Ini sebenarnya kalau waktu kita panjang mestinya kita bisa tunjukkan betapa indahnya tanah Papua dan di Jayapura kulinernya luar biasa. Bahkan ada restoran Jepang, ada restoran Korea, warung Lamongan juga ada di situ ya, Cotol Makassar juga ada. Dan saya rasa kota Jayapura termasuk kota yang salah satu kota yang cantik di Indonesia. Mengapa kita harus merekrut wartawan lokal di Papua? karena kita ingin memastikan bahwa berita tentang Papua ditulis oleh orang Papua, mewakili perspektif Papua untuk pembaca Papua dan pembaca di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita ingin mendemokratisasi informasi melalui pemberian kesempatan kepada wartawan Papua membangun perspektif Papua untuk seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kami senang juga bisa berpartisipasi walaupun kecil, semoga ikut menyukseskan pekan olahraga nasional di tanah Papua dan semoga acara pun berlangsung dengan sukses. Terima kasih kepada teman-teman saya yang dari Tribun Network yang sejak 2-3 minggu terakhir ini bekerja dengan sangat keras di Papua mempersiapkan acara ini. Terima kasih Mas Bebi. Di Papua sekarang ada Bang Kauzan Marasah Besi, kemudian ada Bang Tamsil Tahir, ada beberapa teman yang mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Kompas Gramedia, dari Tepo Buku Gramedia yang men-support acara ini. Kepada teman-teman saya, wartawan Tribun Papua, terima kasih banyak. Tunjukkan bahwa kalian adalah wartawan yang hebat dan bisa berkontribusi untuk tanah Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menijin Pak Dahlan untuk meletakkan tangan supaya kita bisa meluncurkan portal ini, Pak Dahlan. Ya. Dengan memohon Ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan meluncurkan website tribunpapua.com Semoga bermanfaat bagi tanah Papua dan masyarakat Indonesia. Papua adalah kepingan tanah surgawi. Keindahannya tak terperi dari tepian samudera pasifik hingga bibir laut Arafuru. Memiliki luas lebih dari 316 ribu kilometer persegi, Papua adalah 16 persen dari total luas daratan Republik Indonesia. Secara administratif, Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan satu pemerintahan kota. Ada 576 kecamatan atau distrik dan 5.549 desa atau kelurahan. Kabupaten Sarmi merupakan daerah terluas di provinsi ini. Sedangkan wilayah otonomi berluas terkecil adalah Kabupaten Supione. Penduduk Papua menurut sensus tahun 2020 berjumlah 4,3 juta jiwa. Jumlah penduduk ini terdiri dari beragam etnik dan budaya, baik asli maupun perantau. Ada sekurangnya 257 kelompok etnik asli yang beragam adat budaya serta bahasanya. Ada etnik Meibrat yang tersebar di Ayamaru, Waropen di Mambiramo hingga wilayah Yapen, Sukudani di Lembah Baliem. Ada etnik Sentani di sekitar Danau Sentani, Asmat, Nimboren, dan Jagai di Kabupaten Merauki. Begitu beragamnya etnik dan suku serta geografi yang begitu luas, membuat paling tidak ada sekitar 326 bahasa daerah di tanah ini. Di bagian tengah Papua membentang tinggi penggunungan Sudirman dan Jayawijaya. Puncak Jayawijaya atau lebih dikenal Puncak Kartens Pyramid memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Satu di antara 7 puncak gunung tertinggi di dunia. Provinsi Papua memiliki hutan seluas 32,7 juta hektare. Seluas 81% luas lahan Papua terdiri dari hutan tutupan yang mengandung begitu banyak keanekaragaman hayati. Di sektor pariwisata dan budaya, Papua menawarkan pesona tak kalah di antara destinasi-destinasi turisme nasional lainnya. Ada festival Danau Sentani, festival Lembah Belium, festival Asmat, dan kegiatan jelajah alam bebas dan eksotis di ketinggian Pegunungan Tengah. Dalam beberapa bulan mendatang, Provinsi Papua akan menjadi tuan rumah event olahraga nasional. Ini sejarah baru, sebuah riwayat emas bagi provinsi ini. Pekan olahraga nasional ke-20 Papua bakal diselenggarakan pada Oktober 2021. Ribuan atlet terbaik akan berlaga berlomba menunjukkan siapa tercepat, siapa terkuat, dan siapa yang terbaik. Ribuan orang dari Sabang sampai Merauke akan berdatangan ke Papua. Ribuan orang dalam waktu bersamaan akan menguji kemampuan Papua melayani mereka. untuk itulah tribun papua.com portal berita ke-52 tribun network hadir di tanah Papua untuk turut berkontribusi memajukan wilayah ini. Tribun papua.com ingin menjadi jendela Papua lewat konten-konten yang berimbang dan bermutu tinggi. Mengutip syair tembang penyanyi Pranky Sahila Tua Tanah Papua Tanah yang kaya surga kecil jatuh ke bumi seluas tanah sebanyak madu dalam harta harapan Tribun Network mata lokal menjangkau Indonesia Saya Dance Yudian Plasi Jabatan Sekretaris Matius Daerah Papua mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Papua mata lokal menjangkau Indonesia menjangkau tanah Papua Selamat untuk Tribun Papua untuk lebih maju berkembang Saya Inspektur Jenderal Polisi Matius Dereh Fakiri Esika mengucapkan selamat atas launching Tribun Papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia Assalamualaikum Papua papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia Shalom Salam sejahtera untuk kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi Om swasti om swastiastu namo budaya salam kebajikan salam sehat untuk kita semua saya wali kota Jayapura Benhur Tomi Manoh mengucapkan selamat atas peluncuran tribun papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia Selamat atas peluncuran tribun papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia semoga tribun papua bisa mengungkap hal-hal yang unik di tanah papua bukan saja masalah konflik dan kekerasan saya Matthew Sawaitau Bupati Jayapura saya Usman Yenongga Wanimbo jabatan Bupati Tolikara mengucapkan selamat atas launching tribun papua com mata lokal menjangkau Indonesia saya Gustaf Robi Urbinas jabatan Kapolresta Jayapura kota mengucapkan selamat atas launching tribun papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia saya Bapak Ondo Afi Abisai Rolo Ketua DPRD Kota Jayapura mengucapkan selamat atas launching tribun papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia saya Nikolaus Kondomo SHMH Kepala Kejaksaan Tinggi Papua mengucapkan selamat atas launching tribun papua com saya dokter Yunus Wanda SAHMH jabatan selaku ketua harian tekan olahraga nasional K20 tahun 2021 mengucapkan selamat atas peluncuran tribun papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia saya naik naik tigur sinaga selaku kepala perwakilan bank Indonesia provinsi Papua mengucapkan selamat atas peluncuran tribun papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia saya uskup Leola Balajar uskup Tosupan Jayapura mengucapkan selamat atas launching tribun papua dotcom mata lokal menjangkau Indonesia beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua dan atas peluncuran tribun papua dotcom baik hadirin yang berbahagia baru saja kita saksikan bersama tadi tribun papua dotcom resmi diluncurkan ya mas pb ya iya betul tentu saja ini menjadi kebahagiaan untuk kita bersama tribun papua dotcom seperti yang kita harapkan mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi media informasi terbaik khususnya bagi masyarakat papua baik hadirin yang berbahagia mari kita beralih ke acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari menteri pemuda dan olahraga kepada bapak zainudin amali kami persilahkan pak zainudin pak menteri dipersilahkan siap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera buat kita semua selamat siang di jakarta selamat petang di papua kom swasti astu nama budaya salam kebajikan yang terhormat kepala badan intelijen dan keamanan polri bapak paulus waterpol komjen pol yang saya lihat di layar tadi ada kemudian juga staf khusus presiden yang hadir dan teristimewa kepada CEO tribun network mas dahlan dani yang tadi kita sudah dengarkan sambutannya dan juga sudah menyampaikan kepada kita semua tentang hadiran tribun network di tanah papua kemudian juga Pak Yunus Wonda keharian PP PON dan musisi kita Bang Edo Kondologi semangat terus Bang Edo dan para narasumber yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu saya hadirin sekalian dan teman-teman dari tribun network yang hadir dari berbagai daerah secara virtual Zoom tentu pemerintah sangat menyambut baik supaya dari tribun network yang pada hari ini sudah meresmikan hadirannya di tanah papua dan saya sebagai menteri pembedahan olahraga juga sangat menyambut baik mengapresiasi karena pertama Papua adalah tempat lahir dan munculnya para talenta-talenta olahraga berprestasi yang sekarang banyak mengisi tim nasional kita di berbagai cabang olahraga tentu kehadiran tribun di Papua juga bisa membantu kami bisa menginformasikan tentang bibit-bibit dan talenta-talenta yang ada di Papua ada satu informasi yang saya dapatkan dari teman yang mengelola DBL DBL ini adalah Development Basket League yang di kelola oleh Mas Asrul Aranta anaknya Pak Dalan Iskan karena beliau sangat sering satu ketika ada atlet harusnya itu sudah terekrut sejak lama tetapi karena informasinya tidak sampai di pusat atau di Surabaya yang harusnya dalam kualifikasi secara fisiknya itu sudah menuhi tapi dia terlambat ditemukan dua orang kalau tidak salah saya tingginya sekitar dua meter anak Papua dua orang nah kalau kehadiran media semacam tribun ini ada maka pasti itu terblok up nah itu yang saya maksudkan Pak Dahlan jadi saya sangat apresiasi dan kita terbantu walaupun kami sekarang sudah juga bekerjasama dengan PT Telkom untuk menghimpun data dalam big data tetapi pasti ada hal-hal yang yang apa namanya yang bisa ditemukan oleh para wartawan-wartawan yang apalagi tadi Pak Dahlan sampaikan bahwa akan dimaksimalkan tenaga-tenaga jurnalis dari Papua itu sendiri pasti mereka lebih mengenal oh di kampung ini ada potensi di kampung ini ada talenta di kampung ini itu olahraga dan seni saya kira kita tidak ragukan lagi Papua adalah gudangnya Papua adalah sumbernya sourcesnya banyak Bang Edo dengan semangatnya dan akhirnya menjadi inspirasi ya buat teman-teman bukan hanya di Papua tetapi di apa namanya di seluruh Indonesia saya pernah dengar waktu beliau menyanyikan secara solo Indonesia Raya dan kita semua ikut itu luar biasa nah kehadiran media saya kira sangat penting jadi banyak potensi-potensi daerah kita yang tidak terungkap ke permukaan karena tidak ada pemberitaan tidak ada informasi tentang potensi-potensi daerah Papua luar biasa ke depan kita akan menghadapi olahraga nasional secara khusus untuk saya minta kepada tribun network untuk menginformasikan ini karena masih banyak yang bertanya jadikah atau ditunda lagi dan lain sebagainya saya kira komitmen bahwa Presiden Pak Jokowi sudah disampaikan pada saat tanggal 15 Maret yang lalu rapat terbatas kabinet bahwa pon tetap Oktober akan dimulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober di Tanah Papua 33 kontingen dari 33 provinsi lainnya juga sudah menyatakan kesiapan nanti Kony akan menyampaikan tentang kesiapannya Pak Yunus yang komunikasi secara terus-menerus dengan kami juga tentu tahu kondisinya memang sekarang jangan dibayangkan kita melaksanakan dalam situasi yang normal kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 tetapi dengan semangat bahwa ini saya mendengarkan luar biasa dari para tokoh-tokoh Papua bahkan tokoh agama beberapa hari yang lalu mampir ke tempat saya menyatakan Pak Menteri jangan khawatir jangan ragu bahwa kami orang Papua mampu melaksanakan itu karena pon ini juga merupakan harga diri buat kami itu yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Papua nah saya kira ini hal-hal yang seperti ini saya minta Mas Tahlan kepada teman-teman untuk menumbuhkan optimisme kepada masyarakat kepada kontingen-kontingen yang berasal dari 33 provinsi lainnya sebentar lagi saya akan kembali lagi datang ke Papua tapi kami sudah sejak lama bahkan ada staff dari Kemenpora yang secara bergiliran karena kami ingin memastikan persiapan dari pelaksanaan pekan olahraga nasional bisa berlangsung dengan baik pada saat saya datang beberapa waktu yang lalu ketika itu memang belum rampung semuanya tapi saya sudah bisa membayangkan bagaimana fasilitas olahraga yang dibangun baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini sangat luar biasa salah satu contoh stadion tadi sudah disampaikan standar sudah standar FIFA sudah standar internasional tempat duduknya sudah single seat nah banyak stadion di negeri ini yang belum seperti itu kemudian saya mampir ke tempat olahraga apa namanya renang kolam renangnya Bang Edo luar biasa kolam renang yang ada di Papua itu lebih bagus dari kolam renang yang ada di GBK Jakarta lampunya penerangannya luar biasa dia bahkan bisa ditutup indoor jadi gak ada halangan kalau apa namanya cuaca gak bagus kita tidak bisa melaksanakan event lapangan-lapangan yang lainnya juga saya keliling saya datang ke Merauke saya lihat di kota Jepura keempatan Jepura dan lain-lain di klaster-klaster itu luar biasa nah sebagai informasi Pak Dahlan dan teman-teman dari Tribun Network arahan Bapak Presiden selain semua kontingen yang berasal dari 34 atau 33 dari lainnya satunya dari kontingen Papua itu sudah dipaksin semuanya harus dipaksin langsung beliau perintahkan kepada Menteri Kesehatan dan bahkan Pak Presiden Pak Jokowi minta kepada saya dan Menteri Kesehatan untuk memaksin masyarakat yang di sekitar venue jadi di tempat-tempat pertandingan itu kira-kira 2 per 3 lah yang yang pasti akan didatangi banyak orang Pak Presiden minta supaya itu dipaksin saya mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan sekarang vaksinnya Alhamdulillah sudah jalan baik bahkan sudah sampai ke angka 70% ini agak tinggi memang apa namanya vaksin ini karena kita harus lakukan itu kemudian kesiapan penginapan kesiapan venue nanti teman-teman dari KONI apakah Ketua Umum atau Pak Warnoy akan menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang mengkhawatirkan sebenarnya nah ini pekerjaan saya titip sekaligus padahal pekerjaan tribun yang pertama untuk meyakinkan masyarakat Indonesia yang di luar Papua yang pertama adalah Papua mampu melaksanakan multi event nasional yang kedua adalah padahal dan teman-teman harus bisa menginformasikan bahwa Papua aman untuk didatangi kan itu kekhawatiran kekhawatiran orang padahal di Papua Bang Edo nyanyi terus tiap hari dia gak ada kekhawatiran tentang apa-apa kan gitu ya nah kemudian yang ketiga adalah kesiapan fasilitas ini penting dan boleh keliling jurnalis tribun boleh keliling di tempat tempat-tempat venue maupun penginapan saya kira kalau ada yang hal yang masih kurang bisa langsung diinformasikan pada kami nah dengan hal-hal yang seperti ini itu akan membuat masyarakat lain tidak merasa was-was tidak takut dan mereka optimis saya kira hal-hal yang seperti ini yang menjadi tugas kita bersama dan kita tahu teman-teman media juga punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Dalat tadi bahwa apa namanya berita-berita yang dimunculkan juga harus berimbang berimbang yang saya maksudkan adalah real fakta lapangan yang sebenarnya silahkan dimunculkan jangan sampai hanya yang mohon maaf nih padahal hanya yang kurang-kurangnya diberitakan kemudian yang positif yang bagusnya agak agak kurang diberitakan karena ini sekaligus membuat supaya masyarakat Papua juga merasa bahwa Wokam ini sama sebenarnya dengan yang lainnya enggak ada perbedaan apa-apa saya kira peran dan kontribusi yang sangat penting dari media khususnya dari Tribun Ngerpok saya kira itu saja hal yang ingin saya sampaikan saya pesankan kemudahan semua upaya dari Tribun Network hadir di seluruh penjuru tanah air akan membuat bangsa ini semakin tahu informasi tentang bagian-bagian dari tanah air NKRI ini dan itu menjadi semangat dan spirit dan menjadi pengikat tali persaudaraan kita sebagai anak bangsa saya kalau enggak enggak apa namanya enggak dalam keadaan begini saya mau suruh nyanyi nih Bang Edo ini sangat suka tuh lagu yang apa itu dari ujung Bandar Aceh sampai tanah Papua Bang Edo ya itu suka kalau Bang Edo yang nyanyikan itu luar biasa itu saya kira itu saja semoga makin sukses makin berkembang Tribun Network dan kehadirannya di Papua makin mempererat tali persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Santi 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 Baik terima kasih Bapak Zainuddin Amali boleh beri tupuk tangannya terima kasih Bapak Bapak Zainuddin Amali ini juga akan menjadi keynote speaker ya Mas Febi nanti di dalam acara webinar jadi inilah nanti sambutan dari Pak Menpora jadi selanjutnya nanti akan kita sampaikan pembicara lainnya begitu baik nah nanti nanti artinya akan banyak pembahasan menarik yang akan dikupas-kupas dengan Mas Febi nanti di acara webinar makanya jangan sampai dilewatkan ya baik hadiran yang berbahagia bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung di seluruh jaringan Tribun Network media sosial Tribun Network ada di YouTube dan Instagram baik kita langsung aja beralih ke acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketiga putra asli Tanah Papua kita mulai dari Kabah Intelkam Polri Komjen Paul Paulus Waterpau kepada yang berhormat Bapak Paulus Waterpau untuk memberikan kata sambutannya ya terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 dan berikan semangat supporting bagi kami semua dalam keempatan ini juga yang saya kasihi Bapak Ketua Kroni yang hadir Bapak Mandindra Purnawirawan Marsyana Norman juga Bapak Wakil Bapak Wakil Menteri Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Bapak Domu Ambarita ini teman lama teman lama sekali berjumpa lagi di kesempatan yang baik ini juga yang saya kasihi Bapak Ketua Harian Bipon Bapak Binas Kondal dan juga saya dengar-dengar Bapak menpolah sebut Bapak Adedo Kondologit ya besok ketemu juga dengan saya Bapak Menteri di Jakarta Pak kalau Bapak Menteri datang dengar lagu dia nanti siap terima kasih Pak juga para tribuner yang saya hormati dan kasihi dimana saja berada ya syukur Alhamdulillah Puji Tuhan kita semua masih diberkahi menurut panjang sehat walafiat tidak kekurangan setahun perkesempatan yang baik ini ya kalau dibilang sambutan tidak tetapi saya hanya mau turun rembuk berkaitan dengan lahirnya dan peluncurannya peluncuran tribun pekuah.com sebagai bagian daripada tribun network yang sudah sangat luar biasa kembang hampir seluruh negeri ini saya apresiasi dan bikin penghargaan yang luar biasa makanya saya mencoba untuk hadir langsung bersama-sama pada kesempatan ini salah satu anak Papua yang sudah Tuhan berkati dan Tuhan berikan keempatan saya duduk di Mankas Besar ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormat dikasihi kita tahu bahwa saat ini memang eranya kekinian ini memang erat teknologi dan juga media yang luar biasa terutama media sosial saya pikir itu membuat kami juga terkadang ya sulit ya sulit mengatasi atau mencoba untuk bagaimana kita amati hal-hal yang fenomena yang terjadi di sekitar kita jadi pada kesempatan yang baik ini saya pertama mengucapkan selamat dulu ya selamat kepada manajemen Tribun Network yang juga sudah boleh meluncurkan tribun papua.com pada hari ini yang pernah muncul juga di ufuk timur negeri kita ini ya tanah Papua semoga tribun papua.com itu terus eksis dan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam menyampaikan informasi yang objektif yang membangun yang mengedukasi khususnya punya kontribusi yang baik terhadap perkembangan perkembangan pembangunan yang ada di tanah Papua yang Bapak Menteri sampaikan juga tidak kalah penting punya sikap kritis dan juga independensinya juga harus berimbang saya pikir itu ucapan selamat dan juga harapan saya tidak kalah pentingnya saya juga mau ingatkan bahwa saat ini memang Papua sedang disorot dengan berbagai hal yang berkaitan dengan langkah-langkah tindakan-tindakan bahwa pemerintah masuk kebijakan dalam langkah mengatasi problem kekerasan-kekerasan di atas tanah Papua ini artinya kita bicara tentang hard approach yang mungkin sedang diangkat terus oleh para pihak tapi saya juga ingatkan bahwa kita sudah banyak sekali membangun tanah ini kita sudah banyak menjadikan manusia-manusia luar biasa di atas tanah ini kita juga sudah boleh saat ini seperti saya sendiri pribadi sudah duduk di markas besar dengan posisi yang sangat strategis artinya beberapa para menteri dan lain sebagainya senior-senior kita terdahulu pun demikian dan lain sebagainya bahkan keberpihakan pemerintah negara itu kan luar biasa kepada Papua menurut saya yang soft soft approach-nya itu yang sedang kita sekarang perlu bangun sinergi untuk mengangkat permasalahan-permasalahan bagaimana kebijakan negara bagaimana kebijakan pemerintah bagaimana kita-kita perat-perat yang ada di daerah ini bersinergi bersama bersatu padu dengan teman-teman media untuk bisa menyuarakan hal-hal yang positif hal-hal yang memang membanggakan hal-hal yang memang menunjukkan pada mata dunia bawah Indonesia Papua dan kita semua luar biasa begitu itu kira-kira yang saya mau sampaikan pada kesempatan yang baik ini ya saya pikir itulah harapan saya dengan dengan kehadiran apa sirpudokot.com ini sebagai salah satu media yang nanti bergerak di bidang media sosial itu betul-betul mengangkat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan ya kehidupan ada lokal culture ya ada budaya-budaya ada seni-seni ada kemampuan-kemampuan yang tidak kekala pentingnya tadi di singgung Bapak Menteri itu saya pikir kita ada di situ dan Papua itu memang sangat diandalkan untuk itu ya ke depan kita akan menghadapi platform Papua 2021 yang sudah menjadi maruah negara yang sudah menjadi keseriusan Bapak Presiden dan para Menteri kita semua Bapak Gubernur dan jejaran kita semua yang ada di Papua saya waktu itu ingat masih juga ikut sebagai tim yang melakukan negosiasi kemana-mana sebagaimana meyakinan daerah-daerah dan pimpinan di KONI Pusat bahwa Papua bisa juga diberikan kemana-mana kepercayaan kegiatuan rumah di tanah di atas tanah Papua itu nah itu mohon dengan sangat ini peralatan pekan warga ini dimunculkan terus di di apa di hadirkan dalam waktu kapan saja kapan-kapan yang lalu kan saya pernah juga secara pribadi coba jalan di sekitar GBK saya coba tanya tentang Tauk Tidak PON 2020 dilaksanakan di mana dan lain sebagainya itu ada masyarakat banyak yang belum paham ini pekerjaan besar dan saya pikir inilah salah satu pentingnya hadirnya media ini jadi Matur Soun terima kasih Pak Dahlan dan juga teman-teman tribun luar biasa dan saya dukung penuh untuk itu dan di mana-mana saya juga ketika bicara dan dijadikan arah sumber saya tetap punya optimis Pemimpinan Menteri bahwa kita akan sukses menyelenggarakan POM 20 yang jatuh tahun 2021 2021 ini nanti tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober yang akan datang dari kesempatan yang baik saya juga sebagai putra Papua mau imbuk kepada saudara-saudara dari seluruh wilayah 33 provinsi lainnya tidak usah khawatir kita semua punya tanggap beban yang sama jadi datanglah rame-rame kita menunjukkan pesta waragah nasional yang luar biasa di tanah ini itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi sukses untuk Tribun Papua dan juga untuk Tribun Network Tuhan memberkati kita sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Shalom untuk kita semua Shalom Terima kasih Komjen Paul Paulus Waterpau atas kata sambutannya tadi sudah diberi semangat juga ya Mas Febi dari Pak Paulus baik kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan dari staf khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Gracia Josafat Jobemabrasar kepada Bapak Gracia Josafat kami persilakan untuk memberikan kata sambutan Pak Mambrasar dipersilahkan Pak Apakah Pak Josafat sudah hadir bersama kita di ruang virtual ini Halo Pak Oke Ois Ya Kalau memang belum hadir kita bisa lanjutkan ke berikutnya nanti kalau sudah hadir kita beri kesempatan Baik Baik Kalau begitu kita mendengarkan nih kata sambutan dari seniman asli dari Tanah Papua Bang Edo Kondologit Kepada Bang Edo Kondologit kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya Silahkan Bang Edo sudah hadir Selamat Selamat sore waktu Papua Selamat Siang waktu Jakarta Kebetulan saya lagi di Bintaro di rumah di Bintaro Saya mungkin bukan kata sambutan karena kata sambutan mungkin biar saja kakak-kakak seperti kakak Jenderal Paulus tadi KKPW Pak Menteri Oloraga biarlah kakak-kakak pejabat yang memberikan sambutan saya sebagai seniman mungkin menyorakan isi hati saja dan apresiasi saya secara pribadi sangat terharu tadi mendengar Padahlan menyampaikan sambutannya di akhir di akhir sambutan beliau terharu menurut saya ini satu optimisme yang luar biasa kepada saya secara pribadi sebagai seniman dan sebagai masalah Papua bahwa kali ini tribun papua.com akan memberikan satu harapan saya itu akan memberikan satu warna yang berbeda dengan acara hari ini karena saya lihat bagaimana tribun ini bisa menampilkan objektivitas memberikan satu gambaran secara utuh ini lho Papua seperti gini memang karena ini yang kita butuhkan hari ini kita tahu bersama di era informasi seperti hari ini informasi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap opini yang berkembang di masyarakat sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana memperkerja cara berpikir masyarakat cara berpikir masyarakat ke depan jadi ya dengan kehadiran tribun papua .com ini saya punya harapan dan optimisme yang luar biasa terutama terutama dengan yang tadi sambutan dari Bapak Menteri Mentora Kakak General Kabak Intel bahwa kita tidak perlu khawatir Papua ini kondusif Papua ini tenang kita masyarakat Papua yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita atlet-atlet kita di Papua persiapkan diri kalian untuk ikut berkompetisi dengan saudara-saudara dari Indonesia dan sebagai masyarakat Papua yang paling penting adalah mempersiapkan diri kita untuk menjadi tuan rumah yang baik itu yang paling penting menurut saya karena ini kita akan jadi tuan rumah kita akan sambut saudara-saudara kita dari luar tanah Papua mereka akan datang dengan semangat kebersamaan bahwa Papua ini adalah rumah kita sama-sama Papua ini adalah tempat kita sama-sama Indonesia ini rumah besar kita semuanya artinya ya event kali ini di Papua ini menjadi momentum bahwa kita ini aman-aman saja kita ini baik-baik saja sebenarnya nah media-media yang selama ini dan terhadap membuat suasana kita agak keruh ya tolong hari ini bersatulah dan saya yakin Tribun Papua semoga menjadi apa ya menjadi leader menjadi corong utama untuk seperti tadi Pak Paulus sampaikan Pak Menpora sampaikan tadi bahwa tolong secara objektif menyampaikan sesuatu dan satu hal yang mungkin saya senang sekali tadi dari pada hal yang sampaikan adalah bahwa biarlah orang Papua yang menulis tentang Papua wah itu keren banget menurut saya itu yang sangat keren nah itu yang dibutuhkan hari ini bahwa biarlah berita dari Papua itu disampaikan secara objektif secara jujur secara real fakta jangan direkayasa ditutupin karena kepentingan ada ada yang punya pesanan inilah pesanan itulah sehingga berita itu tidak berimbang dengan realitas yang di lapangan tapi saya hari ini secara lagi secara pribadi sebagai seniman Papua yang sudah malang melintang di dunia seni di tanah air ini saya lihat apa kehadiran Tribun Papua ini membawa sebuah optimisme dan harapan yang luar biasa besar dan saya yakin bahwa kehadiran Tribun Papua ini akan memberikan pencerahan memberikan informasi yang baik sehingga informasi tentang perhelatan PON nanti akan tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat Indonesia punya pandangan yang positif objektif bahwa tidak perlu khawatir Papua akan aman PON akan aman dan pemerintah daerah sudah siap terutama pemerintah pusat Pak Presiden sendiri dan Pak Mentora mereka sudah siap benar-benar mendukung penuh untuk PON di Papua berjalan dengan baik jadi sekali lagi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Papua yang sudah hadir tanah Papua semoga mencerahkan kita dan melalui kesempatan ini pun saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Mentora dan Pak Presiden yang sudah memberikan perhatian yang begitu besar kepada tanah Papua semoga tanah Papua menjadi tanah damai dan PON akan berjalan dengan baik saya kira itu terima kasih Tuhan berkati kita semua baik terima kasih Bang Edo Kondologi tadi sudah menghancurahkan isi hatinya ya Mas Febi kalau begitu tadi sempat terlewatkan dan belum terhubung dan kita coba sekali lagi ya ini ada kata sambutan dari staf khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Gracia Josafat Jomim Mam Brasar kepada Bapak Gracia Josafat yang ada di kantor Tribun Papua silahkan memberikan kata sambutan oke silahkan Pak Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi Jomim Mambras jadi jadi nama dia bapak mahabat dekat dari lalu abang mempora 1,5 tahun yang lalu 1 tahun 2 bulan bagaimana kita menghidupkan pon di lapangan semua konsep-konsep dari pemenpora itu sekarang sejadian lalu sekali pemenpora sudah siap di lapangan semuanya jalan, lalu inspirasi dan idola selalu kakairo yang barusan menyampaikan sambutannya, lalu direktur tribun yang juga tadi sudah menurang baru, dan yang belum hadir mungkin ada dari kodang kebelas, lalu perwakilan dari jadwal pemerintah yang hadir hari ini saya langsung dari studio tribun, jadi langsung Papua bersama yang di belakang teman-teman, teman-teman wartawan tribun mereka heboh sekali di sini dan excited jadi ini katanya salah satu yang terbesar dan mereka mendatangkan ada bikin diploma-nya yang akan kita 2 bulan di sini ada yang diterempatkan dari Julawesi, ada yang diterempatkan dari Bali di depan kopi kopi shop buka, habis ini kita mau kopi sama-sama ya buka terus, minggu depan kita lihat UMKM kemarin sudah ada talk show dengan UMKM anak-anak muda Papu yang setiap support sebagai klien maupun pemeriaman mereka juga menunggu kehadiran sama PW, abang-abang-abang-abang mereka berikan selamatnya, semuanya Wira Usawan hari Senin malam mereka akan bersebut lalu nanti hari Kamis depan akan ada konser dari anak-anak muda musisi dari Siapulipapu yang akan diadakan untuk menyambut siap jadi Papua itu aman Papua itu aman, terima kasih tribun punya IPan hari ini menunjukkan bahwa aman dan ini siap untuk menyambut dalam pon, semoga Bapak Presiden punya visi pon tetap jalan, pon harus jalan jangan ditunda, karena kita mau pas tunjuk bahwa pembangunan di Papua itu lantar dan pon ini menjadi etalase etalase menunjukkan persempatan pembangunan dan perhatian di Indonesia berkaitan pembangunan di Papua dan terima kasih tribun sudah menjadi media pioner yang juga muncul itu saja tanggungkan dari saya wajib terus media Indonesia wajib terus pensi Indonesia dan tribun Papua selamat datang tribun Papua akan mantap terima kasih Bapak berasal yang sudah tadi seru sekali ya ramai sekali ya Mas Feby di sana seru sekali ternyata ada langsung di tanah Papua oke baik selanjutnya hadirin yang berbahagia peluncuran tribun Papua.com ini dan acara webinar nasional kesiapan dan manfaat pekan olahraga nasional ke-20 2021 di Papua ini tentu saja menjadi segala harapan baik kita gitu menjadi rasa syukur kita gitu dan untuk sejenak kita menundukkan kepala dan mencurahkan rasa syukur dan harapan kita kepada Tuhan dengan berdoa doa akan dipimpin oleh pendeta John Barasano selaku wakil sinode gereja kristen Indonesia tanah Papua kepada pendeta John Barasano kami persilahkan untuk memimpin doa maiknya di on-kan mikroponnya dihidupkan dulu Pak Pendeta ya ya sudah bagus ya selam salam sejahtera untuk kita sekalian senang sekali kita bisa bertemu saya bersyukur bahwa hari ini saya juga mengikuti tribunpapua.com mata lokal mencangkau Indonesia ya kita bersyukur bahwa hari ini kita mendapat sebuah anugerah besar bahwa media ini boleh ada di tanah Papua dan dia akan menjadi berkat bagi kita semua oleh sebab itu dalam iman percaya kita masing-masing saya mau menyapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Om Santi saya berdoa untuk kita sekalian di saat ini ya saya akan membahakan kita dalam Kristen Protestan mari kita tumbuh kepala kita bersatu di dalam doa kita berdoa Tuhan terima kasih karena kami boleh ada sebagai bangsa yang besar kami boleh memahami kasih setia Tuhan dalam setiap tanggilan tugas pekerjaan masing-masing kalau di hari ini Tuhan tribunpapua.com mata lokal mencangkau Indonesia kami berdoa dan percaya bahwa peluncuran portal boleh berlangsung di hari ini dan kami berdoa tribun kompas gramedia kami berdoa untuk Bapak Dahlan dani selaku Tuhan kumberkati terima kasih untuk perinduan yang besar terima kasih karena Tuhan mempukan hambamu sehingga dia boleh mendorong berbagai proses dan di hari ini kami di tanah Papua boleh merasakan dan mengalami apa yang boleh terjadi di hari ini Tuhan kami berdoa bersama biarlah Papua menjadi bagian yang kuat di tengah-tengah bangsa Indonesia dan lewat berita yang berimbang suara yang berimbang dan anak-anak bersyukur Tuhan berkati semua yang boleh di hari ini memberi dan memberi terhadap semua yang terberkati Bapak Matius Fakiri berdoa untuk Menteri Pemuda dan Olaraga Tuhan kau memberkati kami berdoa untuk Komjen Pol Tuhan kau berkati bahkan kami berdoa untuk semua yang sudah memberi tanggapan di hari ini Tuhan kau berkati Bung Edo bahkan Staf Presiden Tuhan kau berkati kami berdoa dan kami percaya bahwa acara di hari ini adalah acara yang diberkati sehingga tribunpapua.com boleh dilansir di hari ini Tuhan kau berkati sehingga ada suara kebenaran suara keadilan suara yang berimbang dari tanah Papua supaya kebenaran keadilan itu ada di atas tanah ini kami juga berdoa untuk Gubernur Papua bersama dengan semua Porkopimda Tuhan kau memberkati dimana dalam perhelatan persiapan PON 20 tahun 2021 Tuhan berkati sehingga segala kesiapan itu boleh berlangsung dan terjadi pada tanggal 2 sampai 15 Oktober nanti kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan berkati semua kami berdoa dan menyerahkan secara khusus Bapak Presiden Jokowi Tuhan kau berkati dengan hikmat dan kekuatan untuk memimpin Indonesia tapi juga memberi hati kepada orang mengucap syukur di hari ini berkati kami semua berdoa untuk tribunpapua.com Tuhan kau berkati karena kami bersyukur di hari ini ada suara yang akan naik dari Papua yaitu tribunpapua.com Tuhan berkati semua pimpinan bahkan di Papua Tuhan berkati semua staff yang bekerja di hari ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan kau baik berkat yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa roh kudus memberkati papuatribun.com ini doa kami dalam namamu kami sudah berdoa dan minta berkat amin amin terima kasih Pak Pendeta sudah memimpin doa untuk sore hari ini baik hara hadirin yang berbahagia kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini testimoni dari beberapa beberapa peran penting di tanah Papua atas peluncurannya tribunpapua.com silahkan saya Abdul Farid General Manager PLN Unit Indok Wilayah Papua dan Papua Barat mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Adolfiktor Tunggul Simanjuntak Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Aminuddin Muhammad Ramdan Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat mengucapkan selamat atas di launchingnya tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Ibtu Kastrun Sarjanogom mengucapkan selamat atas launching tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Feri Kurnia Budianto Regional CEO Bank Mandiri Region 12 Papua selamat atas kantor baru teman-teman di tribunpapua.com tribunpapua mata lokal menjangkau Indonesia saya Dr. Gigi Alisus Gia MKS jabatan Direktur Resudia Jepura salah satu rumah tunjukan tertinggi di Papua dan Papua Barat mengucapkan selamat atas launchingnya tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia Indonesia saya Dr. Insinyur Apollo Savanko STMT Rektor Universitas Jendrawasi Jayapura atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Jendrawasi kami mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Tamrin Silalahing Kepala Cabang PT Dasar Harja Cabang Papua mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Sugeng Widodo GM Pelkom Vitel Papua mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia Saya Genius Kogoya Sekretaris Umum KONI Provinsi Papua mengucapkan selamat atas peluncuran tribunpapua.com mata lokal menjangkau Indonesia Saya Dili Mambasar selaku Ustaz Khusus Presiden Republik Indonesia ingin mengucapkan selamat atas peluncuran tribun Papua sebagai salah satu portal berita yang akan berkarya di tanah Papua mata lokal menjangkau Indonesia Kami Tim Sepak Bola Puan Papua mengucapkan selamat atas peluncuran tribun Papua.com mata lokal menjangkau Indonesia Selamat pagi Saya Jackson Efiago selaku pelati klub Sepak Bola Persetua Jaya Kura selamat mengucapkan selamat atas peluncuran tribun Papua.com mata lokal menjangkau Indonesia Saya Namang Stenis Tambar Cilong Saya Onward Skogutun Tribun Papuan Tentang Sukses Baik Itu dia testimoni dari beberapa orang berperan penting di tanah Papua Mas Febi Kemudian karena tribun sumsel Papua.com mata lokal menjangkau Indonesia ini sudah resmi diluncurkan Ada baiknya kalau acara sepenting ini yang membahagiakan ini tidak diabadikan Mas Febi Bagaimana kalau kita mengajak seluruh hadirin berbahagia hari ini untuk memasang siap-siap memasang pose yang terbaik karena kita akan mengabadikan berfoto bersama walaupun hanya di ruang virtual saya akan menghitung mundur nanti saya beri jeda waktu dulu sebentar untuk mempersiapkan Sudah siap? Belum? Oke Kita beri waktu dulu untuk para hadirin yang berbahagia bersiap-siap memasang pose terbaik karena kita akan mengabadikan momen bahagia pada sore hari ini Sudah siap? Sudah bisa kita lakukan? Baik Saya akan hitung mundur dari hitungan ketiga 3 2 1 Baik Sekali lagi Oke Sekali lagi ya Saya hitung mundur Oke 3 2 1 Satu kali lagi Satu kali lagi Yang ini harus lebih ceria ya Harus lebih semeringah lagi Saya hitung 3 2 1 Baik Beri teman-teman kita semua pada sore hari ini Terima kasih para hadirin yang berbahagia Tadi sudah Kita lakukan foto bersama Kemudian juga Kita sudah tadi Menyaksikan Peluncuran Tribun Papua.com Secara langsung Dipimpin oleh Tribun Network Bapak Dahlandahi Kemudian Hadirin yang berbahagia Saya ingin Menginformasikan kepada Anda Jangan kemana-mana dulu Karena sebentar lagi Kita akan memulai webinar Namun sebelumnya Saya akan mengucapkan Terima kasih Kepada sponsor Yang sudah mendukung Acara Pada sore hari ini Terima kasih Kepada Pemerintah Provinsi Papua Kepada Pemerintah Kota Jayapura Freeport Indonesia Gojek Bosowa Berlian Motor PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat Astra Motor Papua Mercury Hotel Jayapura Tokobuku Gramedia Jayapura Kemudian Terima kasih Untuk Jasara Harja Cabang Papua Dan Horizon Ultima Hotel Jayapura Beserta Fox Hotel Jayapura Baik Terima kasih Hadirin yang berbahagia Nampaknya Panggung ini Akan segera saya Pindahkan ke Mas Femi Wahindra Putra Selaku News Director Tribun Network Untuk menandu Webinar kita sore hari ini Silahkan Mas Femi Langsung saja Baik Terima kasih Sebelum kita Masuk ke acara webinar Mari kita saksikan Video menarik berikut ini Silahkan Indonesia Tanah Air Betang Pusaka Abadinan Jaya Indonesia Sejak Dulu Kalah Tetap Puja 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 Bangsa Di sana Halo Saya Edo Kodologi Atas nama Seluruh Seniman-seniman Di Tanah Papua Kami mau Mengucapkan Selamat Atas Dilongsinnya Tribun Papua.com Saya secara Pribadi Menyampaikan Selamat Kepada Tribun Network Yang kini hadir Di Tanah Papua Semoga Tribun Papua Bisa memberikan Informasi Yang bermanfaat Bagi seluruh Masyarakat Papua Dan sesuai dengan Tagline Atau moto Dari Tribun Network Tribun Papua Semoga Akan menjadi Media online Terbesar Di Tanah Papua Mata Lokal Menjangkau Dunia Di sana Tempat Lahir Betan Dibuai Dibesarkan Bunda Tempat Berlindung Di hari Tua Sampai Akhir Menutup Mata Inilah Webinar Kesiapan Dan Manfaat PON ke-20 2021 Di Papua Webinar ini Akan dibuka Dengan pidato Dari yang terhormat Gubernur Papua Lukas Enembi Keynote speaker Kita hari ini Menteri Pemuda Dan Olahraga Cynudin Amali Narasumber kita Ketua Umum KONI Legend Purnawirawan Marciano Norman Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipu Kapolda Papua Irjen Paul Matius Depakiri Pangdam Cendrawasi Majen TNI Ignatius Yogo Triyono Acara ini Akan dimoderatori Oleh News Director Tribun Network Feby Mahendra Putra Selamat mengikuti Rangkaian acara Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berada di ruang virtual ini atau dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini Kita sekarang memasuki webinar mengenai persiapan dan manfaat PON 20-2001 di Tanah Papua Nah sebelum itu kita mari dengarkan bersama-sama pemaparan dari Bapak Gubernur Lukas NMB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Pak Ridwan Rumah Sukun Kepada Pak Ridwan Kepada Pak Ridwan dipersilahkan Pak Ridwan apakah sudah hadir di ruang virtual kita Selamat sore Pak Ridwan Halo teman-teman di Papua bisa dibantu Pak Ridwan Rumah Sukun Kalau memang beliau belum hadir dalam kesempatan kali ini Saya akan beri kesempatan lebih dulu kepada Pak Ridwan sudah hadir kah? Saya lihat ada sudah jadi co-host Pak Ridwan Halo Pak Ridwan Halo Selamat sore Pak Selamat sore Nah dipersilahkan Pak Ridwan untuk menyampaikan pemaparan mewakili Pak Gubernur Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Pak Menpora Pak Kabal Intelkam Pak Wamen PUPR Staff Ahli Presiden Bapak Kapolda Bapak Pangdam Bapak Kepala Bank Indonesia Pak Dahlan Pak Dahlan Pak Febi Pertama adalah ucapan selamat Buat Tribun Papua.com Mata lokal Mata lokal Indonesia Menjangkau Indonesia Menjangkau Indonesia Kalau saya berharap tidak hanya Indonesia tetapi menjangkau juga dunia Amin, amin Pak, amin Ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada tribuners Agar disebar keluarkan ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia Dimana saja informasi ini bisa dapat diperoleh Yang pertama semangat yang digelorakan oleh PON itu adalah untuk memupuk persaudaraan Persatuan untuk membangun karakter bangsa melalui olahraga Selain itu untuk menjadi etalase hasil pembinaan atlet oleh daerah dan juga untuk mengharumkan nama daerah Keberhasilan dalam dunia olahraga Membuat bangsa sekaligus kita bangga dan mengangkat citra bangsa Indonesia di mata dunia Ada peran Pemda Provinsi Papua Dalam kesiapan dan manfaat PON 2022 ini Saya akan menyampaikan yang pertama adalah Tentang waktu pelaksanaan Waktu pelaksanaan yang pertama itu Pembukaan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2021 Dan upacara penutupan adalah tanggal 15 Oktober 2021 Ada tiga kota, tiga kabupaten dan satu kota Yang menyelenggarakan PON ini Ada tiga puluh tujuh cabang olahraga Ada sepuluh cabang olahraga eksebisi Ada enam ratus delapan puluh satu nomor pertandingan Ada seribu tujuh ratus delapan puluh tiga jumlah medali yang diperebutkan Ada enam ratus delapan puluh satu medali emas Ada enam ratus delapan puluh satu medali perunggu Ada enam ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh enam jumlah atlet Ada tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh jumlah ofisial Sembilan ribu sembilan ratus empat jumlah panitia pertandingan 56 cabur itu disebar di Mimika sebanyak 12 cabur Di Merauke 6 cabur Kabupaten Jayapura 21 cabur Kota Jayapura 22 cabur Peran pemerintah provinsi pada PON 2020 kali ini Satu sebagai Tuhan rumah Ini adalah merupakan hasil bidding penyelenggaraan PON 2020 Pada rapat KONI se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat tahun 2016 Pemerintah Papua juga menerbitkan peraturan Nomor peraturan daerah nomor lima tahun 2016 Tentang penyelenggaraan PON 2022 Dan instruksi gubernur tentang dukungan penyelenggaraan PON 2020 Dan PEPARNAS 16 tahun 2020 Itu dalam hal regulator Dalam hal budgeting PEMDA mengalokasikan anggaran Melalui APBD Sejak tahun 2017 Untuk persiapan berupa Pembangunan beberapa venue Dan penyelenggaraan PON 2020 Sebagai koordinator Atau penyelenggara Pemerintah provinsi bertanggung jawab penuh Pada Suksesnya penyelenggaraan Multi-event olahraga nasional Yang diselenggarakan di Papua Untuk peningkatan prestasi olahraga nasional Dan Yang paling penting Adalah nilai persatuan Dan kesatuan Pelibatan ASN dan masyarakat Jadi 80% keangkutan PB PON 2020 itu Adalah ASN Mulai dari kepala SKPD Pejabat Dan staff Yang terakhir adalah Menerbitkan surat edaran Untuk menghimbau Dalam rangka pemasangan Baliho Umbul-umbul PON 2022 Yang pasti Kita ingin Penyelenggaraan ini Sukses Baik sukses penyelenggaraan Sukses Prestasi Maupun sukses administrasi Bagi delegasi Yang akan datang dari Provinsi 33 provinsi Silahkan datang Kami akan Terima dengan baik Kami akan Membuktikan bahwa Kami adalah Tuan rumah yang baik Dan Kami adalah Saudara-saudara Dari Saudara-saudara Yang di 33 kabupaten Silahkan datang Ini adalah rumah kita Rumah kita bersama Demikian Pak Feby Yang bisa dapat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih sekali Pemaparan dari Bapak Asisten Tiga Pemerintah Provinsi Papua Bapak Ridwan Rumah Sukun Selanjutnya Kita rasanya Tidak afdol Kalau kita tidak Mendengarkan bersama Pemaparan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Atau Konibusat Bapak Marsiano Norman Tetapi dalam Konteks ini Diwakili oleh Bapak Wakil Ketua Umum Satu Doktor Suwarno Pada Pak Suwarno Kami persilahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Salam sejahtera Untuk kita semuanya Yang sangat kami Perciptakan oleh Tribun Beserta jajarannya Akan menjadi kenyataan Pada waktu yang akan datang Amin Sesuai dengan Apa yang diminta oleh Tribun Terkait dengan Keberadaan Konibusat Pertama kami Kok Papua yang dipilih Sebagai tuan rumah Coba Dian Mas Dari beberapa kali Penyelenggaraan PON Sampai dengan PON yang ke-19 Ternyata DKI Sebagai provinsi Yang terbanyak Sembilan kali Dari 19 Jawa Tengah Pernah sekali Itu pun tahun 1948 PON pertama Kemudian Sumatera Utara Satu kali Sulawesi Selatan Satu kali Jawa Barat Dua kali Jawa Timur Dua kali Sumatera Selatan Satu kali Kalimantin Timur Satu kali Riau Satu kali Sehingga Seluruh wilayah Indonesia Yang ada saat ini Yang paling timur Baru sampai ke Sulawesi Selatan Atau Makassar Sehingga Pada saat Binding PON Lanjut Binding PON Tahun 2014 Dimana Papua Itu Mencalonkan Dari Dari 33 Karena kondisi Pandemik Maka Presiden Penyelenggarakan oleh Penyelenggara PON Sebelumnya Yaitu Gubernur Jawa Barat Sebagai penyelenggara PON Yang ke-19 Di Bandung Tahun 2016 Dari perjalanan Dari perjalanan persiapan PON Ini memang PON yang Spesial PON yang luar biasa Pemerintah pusat Pemerintah pusat Sudah menyelenggarakan Beberapa Rapat terbatas Yang dimimpin oleh Presiden Dimana Salah satu Dari rapat terbatas Yang saya ingat kami Pernah terjadi Rapat terbatas Empat kali Presiden Mengamanatkan Kepada kita semuanya Bahwa khusus Untuk PON Papua Merupakan PON Dimana Semangat dari Penyelenggaraan PON Di Papua ini Bukan hanya Sebagai ajang Kompetisi olahraga Semata Tetapi yang Paling penting Untuk memperkuat Jalinan persaudaraan Jalinan persatuan Dan Solidaritas Antar daerah Sekaligus Menunjukkan kepada Dunia bahwa Tanah Papua Banyak lahir Talenta-talenta Yang hebat Di bidang olahraga Jadi Inilah Kekhususan dari PON Papua Dibandingkan Dengan PON-PON Sebelumnya Kita berharap Amanah Yang disampaikan oleh Presiden Nanti akan bisa Kita wujudkan Secara bersama-sama Dalam Penyelenggaraan PON Papua Oktober Yang akan datang Tahun ini Lanjut Cabang olahraga Sebetulnya Berawal dari Rencana Papua Yang sudah kita Koordinasikan Sejumlah 50 Cabang olahraga Tetapi Kemudian Ada dinamika-dinamika Ini juga diputuskan Di dalam Salah satu Ratas Dimana Papua Siap untuk Menjelangkan Tidak 50 Tetapi 37 Cabang olahraga Yang kemudian Dinamika juga Akhirnya Akhirnya hanya diputuskan Empat Kabupaten Dan kota Dimana Masing-masing adalah Kabupaten Jayapura Kabupaten Merauke Dan Kabupaten Mimika Serta Kota Jayapura Inilah penyebaran-penyebaran Dari 37 Cabang olahraga Yang Tadi disampaikan oleh Bapak Asisten Tiga Terbagi menjadi Disiplin-disiplin Disiplin Yang ada di Kota Jayapura Sebanyak 22 Disiplin Kabupaten Jayapura 21 Disiplin Merauke 6 Disiplin Dan Kabupaten Mimika 12 Disiplin Ini adalah Sebaran Yang Akan digelar nanti Di bulan Oktober Yang akan datang Lanjut Dari 37 Jepang olahraga Dan Disiplin Yang akan digelar Maka Venue Yang akan Disiapkan Di Jayapura Itu 16 Venue Sehingga Disini terlihat Ada beberapa Venue Yang Satu tempat Digunakan oleh Beberapa Cabang olahraga Kemudian Kabupaten Jayapura Itu 14 Venue Kabupaten Marauke Itu 5 Venue Dan Mimika Ada 9 Venue Ini Adalah Yang Disiapkan Untuk Menampung 37 Cabang olahraga Yang tadi Gelar Lanjut Dilihat Dari Seki Persiapan Sampai Saat Ini Sudah 29 Venue Yang sudah Dinyatakan Selesai Sehingga Sampai Dengan Oktober Nanti Ini Memerlukan Pemeliharaan Agar Pada Pada Waktunya Akan Digunakan Venue Ini Tetap Dalam Kondisi Baik Sedangkan Ada Beberapa Venue Yang Masih Dalam Proses Pembangunan Yang Antara Lain Adalah Venue Venue Yang Nanti Akan Digunakan Yang Sifatnya Dibangun Secara Temporary Atau Sementara Karena Akan Digunakan Untuk Pertandingan Seperti Nanti Di Depan Kantor Gubernur Jayapura Itu Akan Digunakan Untuk Venue Selam Laut Digunakan Untuk Open Water Swimming Nah Disitu Adalah Akan Dibangun Venue Venue Yang Sifatnya Sementara Itu Akan Disiapkan Pada Saat Menjelang Pelaksanaan Pertandingan Sehingga Mungkin Kalau Dilihat Oleh Tribun Saat Ini Di Depan Kantor Gubernur Kok Belum Ada Iya Memang Belum Ada Karena Dibangun Nanti Menjelang Pelaksanaan Pertandingan Dimulai Sedangkan Beberapa Venue Yang Sekarang Masih Dalam Proses Kami Pantau Mereka Running Well Sehingga Harapannya Nanti Agustus Akhir Itu Venue Sebagian Besar Sudah Selesai Venue Yaitu Venue Rugby Itu Di Kabupaten Jayapura Mungkin Akan Sampai September Tetapi Tidak Akan Berdampak Kepada Pelaksanaan Pertandingan Pada Saat Bulan Oktober Yang Disiapkan Khususnya Rugby Venue Yang Lain Kami Optimis Bulan Oktober Akan Selesai Tetapi Tidak Hanya Sekedar Venue Yang Kita Bicara Tetapi Dalam Penyelenggaran Juga Kami Sekarang Sedang Memprioritaskan Kesiapan Yang Terkait Dengan Akomodasi Yang Dikenakan Atlet Official Panitia Pertandingan Maupun Tamu-tamu Yang Lain Yang Terkait Dengan Penyelenggaran Lanjut Ini Sebaranya Pak Kami Kira Sampaikan Secara Cepat Ini Sekilas Gambaran Gambar Gambar Venue Di Kota Jayapura Yang Sudah Tergelar Lanjut Kembali Yang Ke Jayapura Tadi Kami Melihat Ada Satu Venue Para Layang Yang Dalam Waktu Dekat Juga Akan Ditangani Lanjut Yang Dimika Yang Menonjol Sekarang Sedang Ditangani Adalah Venue Untuk Terbang Layang Dan Untuk Aeromodeling Kami Kira Ini Tidak Membutuhkan Waktu Yang Lama Karena Sekarang On Progres Sedangkan Merah Oke Secara Umum Sudah Selesai Dan Fasilitas Fasilitas Akomodasi Sudah Bisa Disiapkan Dengan Baik Di Merah Oke Lanjut Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Situasi Pandemik Dari Arahan Bapak Presiden Salah Satunya Adalah Agar Seluruh Tamu Dan Peserta Yang Akan Datang Ke Papua Nanti Baik Itu Di Jayapura Merah Maupun Timika Sudah Divaksin Dan Sudah Ada Pernyataan Bebas COVID Dari Dokter Lalu Tes Antigen Seperti Yang Sekarang Kalau Kita Terbang Ke Papua Maupun Terbang Tempat Lain Itu Kami Kira Dipersyaratkan Tentang Surat Bebas COVID Sebelum Kita Cek Kemudian Kaitannya Dengan Vaksinasi Juga Bukan Hanya Diberikan Kepada Atlet Official Panitia Dan Lain Sebagainya Juga Ditekankan Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Men Fora Bahwa Masyarakat Yang Dikisar Venue Maupun Yang Di Sekitar Akomodasi Yang Dikunakan Atlet Juga Diharuskan Untuk Mengikuti Vaksinasi Layanan Pemeriksaan Juga Akan Demikian Yang Terkait Dengan Atlet Official Maupun Panitia Kami Kami Tidak Mengharapkan Adanya Isolasi Walaupun Ini Kami Siapkan Apabila Dalam Kondisi Tertentu Penegakan Protokol Kesehatan Itu Sudah Dibuatkan Pedoman Pedoman Yang Disiapkan Oleh Bidang Pertandingan Oleh Pek-Pekon Yang Kami Pandu Juga Kami Dampingi Dari Tim Panitia Pengawas Pengarah Konek Pusat Kaitannya Dengan Kesiapan Penonton Kalau Kami Cermati Dari Masyarakat Papua Yang Maunya Mereka Ingin Menonton Karena Ini Merupakan Satu Pesta Yang Mungkin Belum Terjadi Di Papua Dan Tidak Tahu Kapan Lagi Akan Berlangsung Karena Dilihat PON Ini Kan Pantau Sekali Dimana Kita Mempunyai 33 Provinsi Maunya Ya Mereka Kesempatan Yang Baik Ini Untuk Bisa Nonton Tetapi Kami Tidak Apa Namanya Gegapah Untuk Menentukan Penonton Ini Apakah Ada Penonton Atau Dipatasi Penonton Atau Tanpa Penonton Ini Sangat Tergantung Bagaimana Satgas COVID-19 Melihat Kondisi Perkembangan COVID-19 Nasional Maupun Secara Khusus Di Papua Itu Sendiri Sehingga Nanti Menjelang Mau Pertandingan Pada Akhir Bulan Pertangan Bulan September Paling Tidak Itu Akan Baru Bisa Ditentukan Tentang Seperti Apa Untuk Keterlibatan Penonton Di Penyelenggaraan PON Sukses Prestasi Ini Akan Kita Bedakan Menjadi Dua Dilihat Dari Kacamata Pusat Sukses Prestasi Itu Terciptanya Prestasi Prestasi Baru Oleh Atlet Kita Pemencahan Rekor Dan Sebagainya Itu Bagi Kita Yang Ada Di Pusat Bahkan Untuk Untuk Sukses Prestasi Dari Kacamata PON Papua Untuk Khususus Papua Mestinya Mereka Akan Memperoleh Medali Yang Maksimum Dihadapkan Dengan Kondisi Papua Itu Sendiri Sehingga Sukses Prestasi Ini Tanggung jawabnya PON Provinsi Papua Sedangkan Sukses Perekonomian Rakyat Ini Ada Hubungannya Dengan Pemerintahan Papua Untuk Memanfaatkan PON Sebagai Upaya Untuk Pertumbuhan Ekonomi Perayatan Yang Dari Papua Terkait Dengan Masalah Ekonomi Kreatif Penyambutan Tamu Dan Sebagainya Kami kira Ini Tanggung jawab Dari Pemerintahan Papua Beserta Suruh Jajaranya Sedangkan Sukses Prestasi Ini Harapannya Adalah Dengan Berakhirnya PON Nanti Tidak Ada Hal-hal Yang Berkait Dengan Masalah Pertanggung jawaban Keuangan Sehingga Harapannya Selesai Dengan Dapat Pertanggung jawaban Semuanya Dengan Secara Baik Ini Sudah Dicantangkan Oleh Bapak Gubernur Sehingga Harapannya Ini Akan Kita Capek Sehingga Sukses Ini Diharapkan Akan Mengalir Dari Empat Yang Sudah Dicanangkan Lanjut Manfaat Dari PON Yang Pertama Dengan Rencana PON Dilapkan Di Papua Kami sudah Melihat Di lapangan Adanya Percepatan Pembangunan Yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi POPR Ini Kementerian Beserta POPR Yang Ada Di Dinas Provinsi Papua Sudah Melakukan Langkah-langkah Pembangunan Percepatan Pembangunan Luar Biasa Kementerian POPR Sudah Membangunkan 7 Venue Yang Terakhir Ini Masih Dalam Proses Tetap Selesai Di Bulan Agusus Adalah Venue Dayung Venue Sepator Roda Dan Venue Panahan Saya Baru Ajar Kembali Dari Papua Dan Siap Untuk Kembali Lagi Ke Papua Dalam Waktu Dekat Ini Sudah Melihat Bagaimana Venue Dayung Dalam Proses Venue Untuk Sepatu Roda Venue Sudah Selesai Tinggal Penataan Lingkungannya Tempat Parkir Dan Sebagainya Panahan Sudah Selesai Sedangkan Sebelumnya Sudah Dibangun Untuk Venue Hoki Indoor Outdoor Venue Cricket Estora Maupun Palam Renang Itu Sepenuhnya Dibangun oleh Kementerian BPR Sedangkan Yang Dilapangan Yang Dilakukan oleh Provinsi Maupun Kabupaten Kota Itu Banyak Hal Diantaranya Yang Dibangun Di Timika Itu Ada Kaitannya Dengan Bantuan Dari Sponsorship Ada Athletic Venue Basket Kemudian Food Sal Sekaligus Digunakan Untuk Bola Tanga Atau Handball Kemudian Ada Panjat Tebing Kemudian Bilyard Dan Sebagainya Sedangkan Yang Di Merauke Kami Lihat Di Sana Ada Venue Untuk Sepak Bola Kutri Stadion Katal Pal Dan Venue Untuk Balap Motor Itu Sekaligus Merupakan Venue Yang Kita Miliki Cukup Membanggakan Yang Terbaik Mungkin Di Kawasan Indonesia Ini Untuk Balap Motor Kemudian Yang Di Kabupaten Jayapura Itu Banyak Sekali Venue Lain Yang Disiapkan Baik Untuk Grupa Gor Maupun Venue Venue Yang Sedang Disiapan Saat Ini Di Kota Jayapura Ini Banyak Juga Venue Venue Yang Terakhir Ini Kami Melihat Adalah Renovasi Gor Genrawasih Itu Untuk Tinju Renovasi Gor Waringin Itu Untuk Bungu Tangkis Sedang Pembangunan Lapangan TNS Sudah Selesai Di Halaman Kantornya Bapak Wali Kota Dan Venue Venue Yang Lain Yang Terakhir Ini Mungkin Venue Para Layang Yang Semula Disiapkan Di Beberapa Tempat Tetapi Pilihannya Mungkin Akan Di Wilayah Kota Jayapura Itu Merupakan Satu Percepatan Pembangunan Kemudian Kementerian PUPR Juga Membangun Beberapa Perumahan Rumah Susun Yang Jumlahnya Kami Lihat Cukup Banyak Ada 16 Rumah Susun Yang Tersebar Kemudian Juga Meningkatkan Fasilitas Jalan Dan Beberapa Penataan Kawasan Yang Dilakukan Oleh Kementerian PUPR Serta Beberapa Penanganan Tentang Fasilitas Air Bersih Sehingga Percepatan Pembangunan Karena Adanya PON Ini Merupakan Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Berikutnya Nilai Marfaatnya Adalah Pas PON Nanti Papua Akan Mempunyai Venue Yang Cukup Banyak Yang Bukan Hanya Sekedar Venue Tetapi Venue Venue Yang Dibangun Adalah Berstandar Nasional Dan Terasional Apabila Ini Dikembangkan Nanti Maka Venue Ini Akan Menambah Daya Tarif Papua Sebagai Spot Industri Yang Bisa Digunakan Untuk Pembinaan Atlet Indonesia Di Wilayah Timur Maupun Bisa Menghadirkan Atlet Atlet Di Negara-negara Tetangga Kawasan Timur Terutama Untuk Bisa Memanfaatkan Venue Itu Baik Untuk Pertandingan Multi Event Internasional Single Event Internasional Untuk Wilayah Timur Maupun Pembinaan Atlet Papua Itu Sendiri Yang Paling Penting Bagi Kami Adalah Dihadapkan Dengan Kepentingan Indonesia Di Multi Event Internasional Sea Game Asian Game Maupun Olimpik Kita Sangat Berharap Dengan Adanya Puan Papua Ini Akan Menjadi Momentum Kebangkitan Prestasi Olahraga Di Papua Sekarang Ini Banyak Sekali Atlet Papua Apakah Mungkin DKI Mungkin Kalimantan Timur Jawa Timur Jawa Barat Dan Sebagainya Yang Potensi Ini Bisa Kita Gali Lebih Dalam Terutama Yang Terkait Dengan Potensi Potensi Atletik Maupun Dayung Serta Olahraga Yang Lain Seperti Rugby Itu Atlet Papua Cukup Punya Potensi Kemudian Hoki Juga Punya Potensi Softball Baseball Itu Sehingga Dengan Nanti Pon Selesai Kita Berharap Prestasi Olahraga Putra-putra Papua Akan Muncul Dan Menyejar Kendiri Dengan Potensi Potensi Yang Ada Di Provinsi Yang Lain Yang Lebih Maju Sebelumnya Ini Merupakan Sesuatu Yang Bagus Dan Maju Sekaligus Bagaimana Konipapua Khusususnya Dalam Rangka Meningkatkan Pembinaan Masyarakat Untuk Mendapatkan Atlet Yang Prestasi Untuk Putra-putra Papua Selanjutnya Kami juga Melihat Di Dalam Kepanitian Ini Kami Menginginkan Bahwa Panitia Pertandingan Itu Nanti Hanya Menghadirkan Personel-personel Yang terlibat Di Dalam Panitia Pertandingan Yang Bersertifikat Dan Perseratan Tertentu Saja Yang Yang Mungkin Tidak Dimiliki Oleh Papua Dihadirkan Dari Luar Papua Tetapi Mayoritas Kita Berharap Akan Menggunakan Potensi Papua Sebagai Panitia Dengan Demikian Dengan Selesainya Kon Kami Akan Melihat Bahwa Putra-putra Papua Sebagian Besar Sudah Memulai Pengalaman Di Dalam Menyelenggarakan Pertandingan Sehingga Pengalaman Ini Diharapkan Akan Berkembang Di Dalam Penyelenggaran Manajemen Olahraga Di Masa-masa Datang Ini Sakira Merupakan Sesuatu Yang Sangat Mempunyai Nilai Luar Biasa Bagi Putra Papua Karena Belum Semua Provinsi Di Indonesia Ini Mempunyai Pengalaman Di Dalam Penyelenggaran Multi Event Maupun Pertandingan Sehingga Ini Akan Menjadi Modal Yang Sangat Baik Untuk Masyarakat Datang Berikutnya Juga Di Dalam Kegiatan Ponanti Akan Menampilkan Beberapa Kegiatan Kebudayaan Baik Yang Digelar Pada Saat Upacara Pembukaan Maupun Upacara Penutupan Pon Termasuk Yang Ada Di Merauke Dan Timika Dimana Nanti Juga Akan Menyambut Tamu-tamu Dari Koni-Koni Provinsi Meskipun Merauke Dan Mimika Itu Tidak Menjadi Tempat Untuk Pembukaan Pon Itu Sendiri Mungkin Pertumpan Nah Kesempatan Ini Kami Kira Sangat Baik Untuk Mensosialisasikan Budaya-budaya Lokal Papua Kepada Masyarakat Kita Masyarakat Indonesia Pada Umumnya Sehingga Kedepan Kita Lebih Mengenal Budaya Papua Secara Lebih Baik Yang Terakhir Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kami Kira Dengan Adanya Pon Kami Berharap Papua Memanfaatkan Peluang Ini Untuk Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Yang Ada Di Daerah Baik Itu Dalam Potensi-potensi Yang Terkenal Kopi Papua Sangat Terkenal Buah Merah Papua Sangat Terkenal Dan lain Sebagainya Sehingga Harapan Ini Akan Bisa Terangkat Dengan Penyelenggaran Itulah Beberapa Hal Yang Yang Kami Sampaikan Seiring Dengan Keinginan Dari Tribun Dalam Kisi-kisi Yang Disampaikan Kepada Kami Sehingga Kami Berharap Tribun Akan Bisa Menyuarakan Ini Pada Waktu Yang Terima 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 Kini Tiba Saatnya Kita Mendengarkan Pemaparan Dari Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pak John Wempi Wtipo Karena Bagaimanapun Peran Pemerintah Pusat Dalam konteks Ini adalah PUPR Menjadi Sangat Penting Kepada Pak Wempi Wtipo Kami Persilahkan Pak Wempi Selamat sore Pak Wempi Halo Selamat sore Pak Selamat sore Pak Pak Wempi Dipersilahkan Pak Untuk Mengajukan Ya Terima Kasih Untuk Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Yang Saya Hormati Pak Menteri Pemuda Dan Olahraga Yang Saya Hormati Kabah Intel Kampolri Kak Paulus Waterpaul Bapak Kapolda Papua Bapak 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 Sekalian Yang Saya Hormati Terima Kasih Untuk Kesempatan Yang Baik Ini Pertama Tama Saya Menyampaikan Selamat Dan Juga Sukses Buat Tribun Papua .com Mata Lokal Menjang Indonesia Jadi Pada Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Terima Kasih Untuk Kesempatan Yang Baik Ini Saya Kemarin Mendampingi Tim Dari BPKRI Kemudian Kita Dari Kementerian BOPR Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan PON Papua Ini Kita Pak Papua Sampai Hari Ini Saya Masih Di Jayapura Mohon Maaf Kalau Kemudian Jaringan Agak Sulit Kemudian Kalau Kita Diskusi Terputus Karena Tadi Saya Ikuti Sudah Sangat Dengan Para Narasumber Sebelumnya Namun Saya Ikuti Agak Terputus Tapi Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Saya Sudah Kirim Data Terlebih Dahulu Terkait Dengan Apa Yang Sudah Dikerjakan Kementerian PUPR Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan PON Di Papua Jadi Kemarin Dengan Tim Dari BPKRI Terus Kami Dari Kementerian PUPR Sudah Lakukan Kunjungan Beberapa Vinyu Yang Sudah Kita Bangun Dalam Rangka Pelaksanaan Atau Suksesi PON Kementerian Kementerian K20 Strukturnya Strukturnya APBN Kementerian Kementerian Pembangunan Sanitasi Kemudian Satu lagi Itu Dayung Dayung Di Teluk Yoteva Jadi Saya berharap Dengan hasil Diskusi kita Kemudian Peningjauan Kita Kemarin Bahwa Akan Kita Laksanakan Kurang Lebih Akhir Bulan Juli Tahun 2021 Ini Sudah Tuntas Kita Kerjakan Sehingga Hukum Diberikan Oleh Pemerintah Pusat Melalui Kementerian PUPR Sudah Kita Tuntaskan Baik Yang Ada Di Kota Jayapura Maupun Kabupaten Jayapura Terkait Dengan Soal Dukungan Ini Sehingga Kalau Tadi Para Narasumber Dengan Pembicara Sebelum Sebelumnya Tadi Disampaikan Bahwa Memang Sudah Sangat Siap Dukungan Infrastrukturnya Saya pikir Sudah Sangat Siap Dan Harapan Kita Bahwa Dengan Infrastruktur Yang Terbangun Yang Cukup Luar Biasa Ini Hari Ini Kita Optimis Bahwa Sukses Sipon Ini Harus Terlaksana Dengan Baik Semua Kita Dukung Karena Papua Kalau Di luar Di sana Terdengar Bahwa Papua Itu Konflik Dan Seterusnya Sebenarnya Tidak Demikian Jadi Mari Kita Bersatu Gotong Royong Kemudian Menyampaikan Informasi Yang Lebih Baik Kepada Masyarakat Publik Di luar Papua Lalu Kita Menyampaikan Bahwa Papua Siap Menjadi Tuan Rumah Suksesi Pelaksanaan PON Papua Di tahun 2021 Jadi Dari Tiga venue Yang Belum Tuntas Ini Kita Harapkan Penyelesaian Pekerjaan Ini Kemarin Setelah Turun Kami Turun Lapangan Di Tiga Tempat Ini Kita Berharap Di akhir Bulan Juli Tahun 2021 Ini Tuntas Dikerjakan Nah Dukungan Yang disampaikan Oleh Tadi Mewakili Ketua Koni Pusat Bahwa Kementerian PUPR Bukan Hanya Bangun Venue Yang Sudah Disiapkan Tapi Terkait Dengan Soal Akomodasi Jadi Kurang lebih Sekitar 18 Surusun Yang Sudah Telah Dibangun Oleh Kementerian PUPR Dan Masih Menjadi Tanggung Jawab Kita Sampai Dengan Pelaksanaan PON 2021 Ini Untuk Terkait Dengan Soal Pemeliharaan Karena Ini Juga Karena Akomodasi Di Papua Yang Terbatas Sehingga Dukungan Yang Diberikan Oleh Kementerian PUPR Dengan Membangun Kurang Lebih 18 Rusun Ini Itu Menjadi Alternatif Bagi Para Atlet Yang Akan Datang Ke Papua Sehingga Bisa Ada Akomodasi Yang Lebih Representatif Untuk Mereka Bisa Tidur Lebih Baik Lalu Mereka Bisa Bertanding Untuk Mengukir Prestasi Dengan Sudara-sudara Kita Yang Ada Di Papua Dan Kalau Hal-hal Lain Saya Pikir Kita Proses Sudah Berjalan Dengan Baik Kemudian Kita Terus Memonitor Pelaksanaan Pembangunan Karena Teman-teman Di Balai-balai Kita Yang Ada Di Papua Ini Secara Serius Sungguh-sungguh Untuk Menangani Pekerjaan Ini Dan Kita Harapkan Pada Waktunya Nanti Fasilitas PON Yang Dikerjakan Oleh Kementerian PPR Tuntas Dikerjakan Dan Bisa Kita Kawal Bersama Sampai Suksesi Pelaksanaan PON Jadi Saya Pikir Itu Dukungan Kita Kerjakan Dan Akan Terus Kita Perhatikan Kita Bersama-sama Dengan Panitia Besar Pelaksanaan PON Papua Kita Berharap Kita Terus Dukung Kedepan Supaya Bersama-sama Untuk Kita Sukseskan Apapun Papua Ini Kedepan Lebih Baik Dan Sekali Lagi Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Sebagai Anak Papua Menyampaikan Terima Kasih Juga Buat Pimpinan Portal Berita Tribun Papua.com Ya Papua.com Bisa Mengambil Peran Yang Lebih Baik Saya Pikir Mari Dengan Hadirnya Papua Tribun .com Ini Akan Memberitakan Berita-berita Yang Lebih Berimbang Lebih Lebih Baik Sehingga Tidak Menimbulkan Kegaduan Sama Seperti Pesan Dari Kabah Intel Kam Tadi Bahwa Mari Kita Beritakan Sesuatu Yang Baik Sehingga Menimbulkan Efek Yang Lebih Positif Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia Untuk Ingin Datang Ke Papua Karena Papua Alam Yang Diciptakan Tuhan Begitu Luar Biasa Apalagi Dengan Pelaksanaan PON Di Papua Ini Akan Membawa Dampak Ekonomi Yang Lebih Besar Bagi Rakyat Papua Saya Pikir Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Sampai Dengan Hari Ini Saya Masih Di Papua Karena Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kerjakan Yang Masih Kurang Saya Berharap Ini Komitmen Negara Untuk Dukungan Terkait Dengan Pelaksanaan PON Papua Di Tahun 2021 Saya Pikir Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Semua Perhatian Tuhan Berkati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Yang Sebesarnya Pada Pak John Wempi Wetipo Yang Sekarang Berada Di Papua Untuk Memastikan Bahwa Seluruh Sarana Yang Diperlukan Akan Selesai Pada Tak Apdor Rasanya Kalau Kita Tidak Mendengarkan Pemaparan Dari Pak Kapolda Papua Pak Inspektur Jenderal Polisi Matius Defahiri Terkait Dengan Masalah Keamanan Di Papua Yang Menjadi Harapan Supaya Keamanan Itu Bisa Terjamin Kami Persilahkan Kepada Pak Kapolda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Jadra bagi kita Semuanya Mohon maaf Kami Mewakili Bapak Kapolda Karena pada saat ini Bapak Kapolda Sedang Melakukan Berjalanan Dinas Kami AKBP Bakhtiar Dari Biro Operasi Kapolda Papua Pertama-tama Tentunya Tidak lupa Kita Banjatkan Beri syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wata'ala Karena atas Gendaknya Pada saat ini Kita bisa Bertemu Dalam Ruang Zoom meeting Yang kedua Yang kedua Kami juga Turut Mengucapkan Kepada Tradebun Network Atas launching Tipun Papua.com Semoga Semoga Kedepan Sukses Amin Dalam Ikut Membangun Papua Tentunya Dalam Segi Pemberitaan Kemudian Lanjut Saja Terkait Pengamanan Kesiapan Pengamanan Kolda Papua Dalam Rangka Pengamanan PON Yang ke-20 Tahun 2021 Di Papua Pada dasarnya Polda Papua Telah Merencanakan Pengamanan Secara Maksimal Dengan Melibatkan Dari unsur TNI Baik itu AD AL AU Maupun Stakeholder Yang lainnya Yang terkait Dengan Sektor Keamanan Baik itu Basarnas Apo BP BPBD Damkar Orawi Papi Senkom Dan yang lain Lainnya Pada intinya Kami Nanti Dari Bidang Keamanan Akan Melaksanakan Pengamanan Seluruh Orang Barang Tempat Kegiatan Yang tersangkut PON 20 ini Karena itu Kami telah Menyiapkan Rencana Operasi Dan nanti Kami akan Melakukan Operasi Untuk Memasalahkan Pengamanan PON Yang ke 20 Di Papua Ini Seperti yang Sudah Disampaikan oleh Pembicara-pembicara Sebelumnya Bahwa Kami Sampaikan Lewat Kegiatan Ini Bahwa Masyarakat Yang akan Atau Kontingen Yang akan Mengikuti PON Ini Tidak perlu Ragu Terhadap Keamanan Papua Bahwa Kami Semua Telah Mengantisipasinya Dengan Melaksanakan Operasi Pengamanan Operasi Operasi Kepolisian Untuk Mengamankan PON Yang ke 20 Tentunya Sektor-sektor Semua Sektor Yang Terkait Dengan Kegiatan PON Ini Sudah Kami Identifikasi Dan Kami Amankan Mulai Dari Pedatangan Kontingen Itu Nanti Sudah Menjadi Objek Pengamanan Kami Mulai Dari Datang Nanti Kita Sudah Amankan Kemudian Nanti Setelah Datang Kita Kawal Sampai Ke Penginapan Dari Penginapan Untuk Melaksanakan Kegiatan Lain Juga Akan Kita Kawal Kemudian Dari Lalu Lintas Juga Akan Kita Kondisikan Bagaimana Supaya Nanti Keadaan Lalu Lintas Nanti Bisa Berjalan Dengan Lancar Sehingga Pergerakan Baik itu Atlet Ovisial Dan lain-lain Yang terkait Kon Ini bisa Berjalan Dengan Baik Kemudian Juga Kami Kami Akan Mengamankan Kegiatan Kirap Upacara Pembukaan Kemudian Juga Tentunya Di venue-venue Juga Kami Akan Amankan Di sana Nanti Di setiap venue Kita sudah Siapkan Tenaga Pengamanan Baik dari ORI TNI Dan yang lainnya Kami sudah Set Dan atur Itu Kemudian Juga Di setiap Akomodasi Setiap Cabur Itu juga Sudah kita Rancang Kita Amankan Kita Tempatkan Personil-personil Untuk Mengamankan Kemudian Tentunya Juga Jalur-jalur Yang akan Dilewati Baik Dari Penghinapan Ke venue Maupun Ketempat-tempat Nainnya Maupun Sebaliknya Kami juga Telah Mengantisipasi Terkait Dengan Hal-hal Yang Kontijensi Oleh karena itu Kami juga Siapkan SAR Cihanda Kemudian Kami juga Akan Mengamankan Tempat-tempat Wisata Apabila Para Beserta Ini Di waktu Luangnya Melakukan Kegiatan-kegiatan Wisata Kemudian Terkait Keberadaan Kelompok Yang Dikawatirkan Di Papua Ini Saya rasa Kita bisa Ketahui bersama Bahwa Klaster-klaster Yang akan Melakukan PON Ini Jauh Dari Jangkauan Kelompok Tersebut Sehingga Tidak perlu Dikawatirkan Selain itu Juga kita Tidak Underestimate Juga kita Tetap Melakukan Langkah-langkah Antisipasi Untuk Pengamanan Karena itu Sudah Disiapkan Personel Khusus Operasi Khusus Untuk Mengamankan Kelompok-kelompok Yang bersebelangan Dengan NKRI Tersebut Selain itu Dalam Pandemi Corona Ini Ori, TNI Dan lainnya Juga Terus Serta Membantu Pemerintah Untuk Menjaga Menyebar Luasnya Virus COVID-19 Ini Di antaranya Untuk Intern Sendiri Polri Kami sudah Mewajibkan Seluruh Personel Polri Sudah harus Wajib Untuk Vaksin Kemudian Juga kami Membantu Pemerintah Provinsi Papua Untuk Mengakselerasi Vaksin Kepada Masyarakat Yang Belum Terjangkau Oleh Vaksin Dengan Menyediakan Vaksinator Vaksinator Yang ada Di Papua Baik itu Di Dokes Maupun Dari Kesehatan-kesehatan Yang ada Di Pores Demikian Juga Nanti Pada Hari Hanya Seluruh Personel Pengamanan Selain Sudah Harus Divaksin Juga Harus Wajib Swap Sehingga Betul-betul Bisa Diminimalisir Terjangkit COVID-19 Ini Jadi Pada intinya Bahwa Pota Papua Didukung oleh TNI Dan juga Nanti akan Dibantu oleh Personel dari Mates Pori Intinya Telah Siap Untuk Mengamankan Jalan PON Yang ke-20 Tahun 2021 Di Habu Saya rasa Mungkin demikian Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih AKBP Pakhtiar Atas Penjelasannya Mewakili Pak Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Matius De Fahiri Nah Rasanya ini adalah Pemaparan terakhir Di dalam Konteks Webinar kita Adalah Dari Bapak Pangdam Cendrawasi Majen TNI Yogo Trianto Yang dalam hal ini Diwakili oleh Kolonel Wiratno Pak Wiratno Dipersilahkan Dari Kodam Tendrawasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Selamat Malam Salam sejahtera Untuk kita sekalian Alhamdulillah Namo Buddhaya Yang Terhormat Menteri Pemuda Badan Olahraga Yang Terhormat Ketua KONI Pusat Yang dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Suwarno Yang Kami hormati Kapal Intelkam Yang Kami hormati Yang mewakili Bapak Kapolda Izinkan Kami Kolonel Kapoliri Wiratno Jabatan Nesta Bali Kodam 17 Sentrawasi Mewakili bahwa Pangdam 17 Sentrawasi Yang Pada malam ini Ada kegiatan Sesuai dengan Pemapar Atau Pembicara-pembicara Sebelumnya Dimana Di dalam rangka Mensukseskan Penyelenggaraan PON ke-20 Di Provinsi Papua Peran Kodam Dalam hal ini Adalah Sebagai bagian Dari Instansi Yang Melaksanakan tugas Untuk Bagaimana PON ke-20 ini Bisa berjalan dengan Lancar Sukses Dan Berhasil Sehingga Di dalam hal ini Kodam tentunya Bersinergi dengan Peroda Papua Di dalam rangka Melaksanakan Khususnya Tugas Pengamanan Di dalam penyelenggaraan PON nantinya Selain itu Tentunya Kodam 17 Sentrawasi Juga Mempunyai tugas Untuk Menyiapkan Fasilitas Fasilitas Akomodasi Kemudian Kendaraan Parkir Kendaraan Atopul Kendaraan Dan juga Men Sususkan Untuk Penyelenggaraan Kirab Yang Tentunya Di dalam Kegiatan Kirab Nanti akan Melibatkan Banyak Wilayah Dan Daerah Yang Dilalui Tentunya Hal ini Berbetul Harus kita Persiapkan Secara Matang Bersama Dengan Instanti Terkait Sesuai Dengan Struktur Organisasi Yang sudah Terbentuk Juga Bahwa Di dalam Penanggung jawab Kegiatannya Adalah Bapak Kapolda Dan Tau Pangdam 17 Sentrawasi Sebagai Wakil Penanggung jawab Dilengkapi Dengan Satuan-satuan Di bawahnya Untuk Di dalam Rangka Mengaksikan Tugas Tersebut Kemudian Di dalam Penyelenggaraan Tugas Pengamanan Ini Tentunya Kodam Juga Menyiapkan Rencana Operasi Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Polda Papua Dan Di dalamnya Tentunya Disiapkan Rencana Pengamanan Terhadap Semua Kegiatan Fasilitas Penginapan Rute Dan Antisipasi Terhadap Tugas Pengawanan VIP Maupun VIP Yang Pada saat Pelaksanaan Tentunya Akan Pasti Akan Ada Tamu Negara Ataupun Tamu VIP Maupun VIP Yang Akan Mengadiri Penyelenggaraan PON Kemudian Secara Total Bahwa Kodam Akan Menyiapkan Personil Kurang Lebih 4.640 Personil Baik dari Angkatan Darat Kemudian Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Dan Di dalamnya Nanti Personil Ini Akan Diorganisir Kembali Menjadi Satga-satga Sesuai Dengan Wilayah Dimana Penyelenggaraan PON Nanti Melibatkan Tiga Kabupaten Dan Satu Kota Matia Kemudian Berikutnya Tentunya Personil Pengamanan Yang Disiapkan Berdasarkan Perkiraan Keadaan Maupun Perkiraan Ancaman Maupun Hambatan Tentunya Kita Tetap Menyiapkan Rencana Kontingensi Dimana Tentunya Perlu Personil Perkuatan Untuk Disiapkan Personil Perbantuan Ini Berasal Dari Luar Kodam Salah Satunya Dari Kostrad Dimana Menyiapkan Dua Satuan Setingkat Batalion Kurang Lebih 2.000 Orang Bahkan Apabila Diperlukan Tentunya Akan Dibantu Personil Yang Lebih Besar Kemudian Yang Berikutnya Untuk Khusus Antisipasi Terhadap Adanya Penyebaran COVID Tentunya Personil Yang Terlibat Di Dalam Tugas Ini Sudah Harus Dan Telah Melaksanakan Vaksinasi Secara Keseluruhan Dimana Berapa Perdoman Di Dalam Melaksan Tugas Juga Sesuai Dengan Penjagaan COVID Saat Ini Baik Secara Perorangan Maupun Kelompok Kemudian Masing-masing Perorangan Tentunya Harus Berdisiplin Untuk Melaksanakan 5M Baik Menjaga Jarak Memakai Masker Kemudian Mencuci Tangan Kemudian Mengurangi Mobilitas Dan Tentunya Menjaga Jarak Antara Satu Dengan Yang Lain Kemudian Yang Terakhir Tentunya Kami Selaku Mewakili Panglima Menyampaikan Selamat Kepada Tribun Papua Kepada Kom Matas Launching Semoga Media ini Betul-betul Bisa Bermanfaat Untuk Papua Dan Untuk Membangun Papua Kedepan Lebih Baik Demikian Yang Perlu Kami Sampaikan Saya Singkat Mohon Maaf Kurang Lebihnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kolonel Wiratno Stab Ahli Pangdam Jendrawasi Sebelum Kita Masuki Sesi Tanggapan Yaitu Sesi Terakhir Di Dalam Webinar Ini Supaya Kita Rehat Sejenak Kita Tonton Video Berikut Sini Sini selamat menikmati 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 dan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Papua sekiranya sektor pertambangan kita keluarkan memang pertumbuhannya masih relatif rendah yaitu sebesar minus 3,76 persen. Jadi memang luckily bahwa kita tambang memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Nah untuk bagaimana kita supaya secara berangsur-angsur melepaskan ketergantungan kepada sektor tambang kami melihat di sini adanya peluang-peluang khususnya kepada tiga sektor utama yang sebetulnya bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Papua yaitu sektor perikanan sebagaimana kita ketahui bahwa Papua dengan lautnya yang luar biasa potensi ikannya, pertanian, ya jadi dengan lahan yang luar biasa luas dan relatif subur pertanian bisa menjadi sumber pertumbuhan dan tidak lupa tadi adalah para wisata yang tadi disampaikan bagaimana bentuk-bentuk kekayaan budaya maupun alam yang luar biasa di Papua. Berdasarkan asesmen kami di Bank Indonesia Papua bahwa model yang kami kembangkan sekiranya ada daya dorong penambahan investasi sebesar 10% di masing-masing sektor tersebut akan bisa memberikan dampak yang cukup mesifikan. Sebagai contoh sektor perikanan dengan pangsa ekonominya sekitar 4,7% sekiranya ada boosting 10% pertumbuhan investasi akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 0,3% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 2%. Demikian juga sektor pertanian bisa memberikan dampak ekonomi 0,2% dan tenaga kerja 1,7%. Nah yang sebetulnya lebih menjanjikan adalah sektor para wisata di mana pangsanya itu cukup besar 7,7% itu bisa mendorong perekonomian sebesar 0,8% dan tenaga kerja 2,2%. Ini tidak heran karena memang sektor para wisata sangat arat kaitannya dengan sektor-sektor lain seperti transportasi, nanti ada sektor akomodasi, juga perdagangan, dan banyak sektor-sektor yang backward linkage-nya cukup besar kepada sektor para wisata sehingga daya ungkitnya terhadap perekonomian juga cukup besar. Nah kembali kepada pelaksanaan PON, kami melihat di next slide bahwa kita bisa memperkirakan simulasi kami mengatakan bahwa PON yang akan nanti akan dibuka pada awal Oktober sampai dengan pertengahan dan sebelumnya memang juga sudah dimulai adanya pertandingan-pertandingan di bulan September itu akan melibatkan sekitar 20-25 ribu yang terdiri atlet, ofisial, dan panitia pelaksana dan ini merupakan salah satu event yang sangat besar di Papua dan baru pertama ini melibatkan sedemikian besarnya jumlah kepesertaan yang terlibat belum lagi dengan katakanlah tenaga keamanan dan sebagainya di sini ini baru kepada atlet, ofisial, dan panitia pelaksana yang memang akan datang ke Provinsi Papua hasil simulasi kami mengatakan bahwa ada beberapa sektor yang kami hitung itu bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Papua dan sebagai contoh sini ada sektor konstruksi dengan spending yang sekitar ini kami baru menghitung di tahun 2021 saja sebagaimana Pak Wamen tadi mengatakan bahwa program-program itu sudah dilakukan mulai dari tahun 2016, 2017, 2018 karena multi-years konstruksi-konstruksi yang sudah dilaksanakan dan pada tahun 2021 ini kami tidak kurang dari sekitar 851 miliar yang sudah akan di spending dan itu akan memberikan daya dorong pertumbuhan di sektor tersebut sekitar 4,2 sampai dengan 5 persen sektor yang keduanya adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor itu juga pastinya otomatis akan terboosting dengan banyaknya spending-spending transportasi demikian juga karena sektor transportasi kita ketahui orang datang di Papua ini juga akan mendorong sektor transportasi dan yang tentunya yang sudah disiapkan oleh panitia adalah sektor akomodasi ya hotel-hotel dan tentunya sektor makan-minum dan informasi dan komunikasi serta jasa lainnya itu juga menjadi sektor-sektor yang akan kita perkirakan tumbuh sehingga perekonomian Papua yang diukur dari pendapatan domestik-regional bruto atau saiz ekonominya itu akan bisa bertambah sekitar 1,2 triliun pada tahun dengan adanya dampak PON ini dan itu memberikan daya boosting sekitar 0,8 sampai dengan 1,2 persen untuk year on year jadi instead of pertumbuhan ekonomi yang memang kita perkirakan akan cukup tinggi nanti di tahun 2021-2021 ini seakibat karena adanya tambang yang demikian perspektif namun di sisi itu juga memang dampak dari PON ini juga cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita hal yang kedua yang kami sampaikan adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Umum KONI Bapak Suwarno bahwa akan banyak atlet ofisial dan pendamping dan seluruhnya yang akan datang kepada Papua dan kita harapkan kita juga dari sisi perbankan sudah menyiapkan tentunya suatu platform yang kita sebutkan dengan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sebagai kanal pembayaran yang tidak menggunakan tunai tapi sudah menggunakan teknologi digital dengan metode nirsentuh otomatis kita bisa melaksanakan transaksi dengan hanya men-scanning QR Code yang telah disiapkan nah kami dari Bank Indonesia tentunya akan mendorong terutama untuk pelaksanaan PON di Papua ini akan mendorong bagaimana agar seluruh ofisial seluruh atlet sekiranya mungkin ini mungkin sekaligus juga dapat kami sampaikan kepada Bapak Suwarno dari KONI sekiranya memungkinkan apabila bisa dilakukan semacam suatu kerjasama kepada seluruh kontingen-kontingen melalui KONI-KONI yang ada di daerahnya untuk uang saku, katakanlah uang saku yang ada di masing-masing atlet dan ofisial itu tidak diberikan dengan tunai ataupun tidak hanya dilakukan transfer melalui rekening bank dalam bentuk rekening tabungan namun sekiranya bisa juga dalam sebagian sekiranya tidak bisa seluruhnya sebagian diantaranya adalah diberikan dalam bentuk uang elektronik bagaimana kita ketahui uang elektronik ini kan ada yang istilahnya seperti Link Aja, GoPay, Dana dan mungkin OVO dan sebagian besar itu sangat mudah digunakan apalagi atlet-atlet kita yang generasi-generasi milenial ini tentunya masih muda, mereka pasti mempunyai smartphone seluruhnya dan itu juga sudah sangat umum untuk mereka gunakan nah kami dari sisi Bank Indonesia dalam hal ini dalam perbankan tentunya akan menyiapkan outlet-outlet atau merchant-merchant di sini yang bisa dilakukan transaksi dengan menggunakan QR Code seperti ini contoh misalnya ada nanti UMKM-UMKM yang mama-mama menjual souvenir dan sebagainya ataupun mungkin nanti ada menjual merchant-merchant coffee-coffee shop yang sangat terkenal di kota Jayapura ini mungkin nanti juga dengan di venue-venue lain di Merauke, dengan Timika saya rasa ini menjadi satu peluang untuk bagaimana kita mendorong upaya digitalisasi perekonomian tidak lagi dengan menggunakan tunai tapi dengan menggunakan metode uang elektronik nah ini merupakan salah satu juga momen yang menarik sehingga kami mengatakan bahwa kami mengatakan bahwa Chris siap untuk support PON20 jadi Chris for PON20 in 2021 kami juga akan mendorong perkembangan merchant yang saat ini di Papua sudah tercatat sekitar 28 ribu lebih sampai dengan mungkin nanti perasanan PON kita akan double menjadi sampai sekitar 50 ribuan lebih jadi dengan segala kelebihannya saya mengharapkan juga momen PON ini bisa kita dorong untuk memberikan semacam suatu nangsa lain di mana digitalisasi juga bisa kita lakukan demikian juga dengan sekiranya nanti ada penonton dan sebagainya itu tergantung dari tadi disampaikan Pak Warmer tergantung dari Satgas COVID nah tentunya tiket-tiket masuk dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan teknologi digital seluruhnya saya rasa begitu Pak Feby yang bisa kami sampaikan mengenai analisis kami berhadap pelaksanaan PON dari sisi ekonominya saya kembalikan sekian dan terima kasih terima kasih Pak ini tadi sudah dijelaskan luar biasa mengenai upaya BI untuk menyediakan digitalisasi uang sehingga kemudian tidak perlu memberikan uang satu apapun dalam bentuk tunai demikian Bapak-Ibu sekalian kita sudah berada di penghujung webinar kita saya Feby Mahendra mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan penanggap serta pihak-pihak yang mendukung tersenggelangarnya acara ini sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan oleh karena itu saya menyampaikan permohonan maaf dalam kesempatan ini tidak ada gading yang tidak retak karena percayalah Bapak-Ibu sekalian bahwa retaknya gading bukan karena saya dan kami oleh karena itu atas nama keluarga gajah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya kembalikan eh acara ini ya kepada MC kita ya eis Ratna Sari untuk menutup tapi sebelum itu kita saksikan video berikut ini Terima kasih saya Fabio Costa wartawan Kompas Papua dan Papua Barat mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Papua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Biaswandi kontributor Kompas.com di Jayapura mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Papua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Guido Silvester sebagai Store Manager Gramedia Jayapura mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Papua.com mata lokal menjangkau Indonesia saya Pendeta Hiskia Rolo Sarjana Teologi Magister Manajemen adalah Wakil Ketua Badan Tukar Jam Sinode Gereja Kristian Injeli di Tanah Papua dan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Tanah Papua mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Papua.com mata lokal menjangkau Indonesia Terima kasih telah menonton Baik, terima kasih. Jadi tadi kalau kata Mas Feby jadi jadi yang tidak retak itu bukan kesahannya Tonton yang cukup lucu Terima kasih Mas Feby Mehenda Putra sudah memandu webinar pada sore hari ini mudah-mudahan ini menjadi insight yang baru bagi kita semua juga menjadi sesuatu informasi yang baik bagi kita semua Baiklah, hadirin yang berbahagia meskipun sudah di penghujung waktu izinkan kami juga untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara pada sore hari ini Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua kepada pemerintah Kota Jayapura kepada Freeport Indonesia Gojek Bosowa Berlian Motor PLM Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat Astra Motor Papua kepada Merkir Hotel Jayapura Toko Buku Gramedia Jayapura Jasa Raharja Cabang Papua Horizon Ultima Hotel Jayapura dan Fox Hotel Jayapura Terima kasih kepada para sponsor saya coba mau tes ombak lagi tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini hadirin yang berbahagia sampailah kita di penghujung acara sudah saatnya saya Elis, Mas Febi beserta kerabat kerja mengucapkan selamat atas peluncuran Tribun Papua.com mata lokal menjangkau Indonesia kita juga harus tetap bergelora untuk menyongsong persiapan dari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua mudah-mudahan berjalan dengan sukses persiapan dengan persiapan yang matang tadi juga semua sudah dibahas dan harapan-harapan yang baik semoga terwujudkan akhir kata saya mau mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau ada sikap saya juga kurang berkenan saya memohon maaf kepada kepada Anda semua dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa akhir kata kami segenap kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda terima kasih sudah menyaksikan acara ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mata lokal menjangkau Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Pak Naek terima kasih selamat sekali lagi sukses Tribun Papua terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat bang tamsang tamsik selamat bang tamsik terima kasih sukses makasih mas Febi selamat bang tamsik 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 sukses selalu teman-teman teman-teman ada di sini nih oke kamera utama tadi oke kamera utama tadi di flur aja bang tamsik bang tamsik selamat bang tamsik thank you semua kak Mira kak Nico semuanya selamat menikmati terima kasih